Baik, selamat sore, Ibu, Bapak, dan rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu, Bapak, serta rekan-rekan semua sudah berkenan hadir di forum diskusi sore ini, yaitu diskusi buku yang berjudul Gastronomy, Brand, Konsep, dan Gagetan Awal. Saya mewakili Departemen Ilmu Komunikasi, nama saya Chandra Kirana, saya biasa dipanggil Kiki. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ibu, Bapak semua, dan rekan-rekan semua yang sudah hadir di forum sore ini. Kita beruntung hari ini, di rumah saya sih paling tidak ya, cuacanya cerah, mudah-mudahan tidak ada gangguan koneksi, begitu ya. Jadi kita bisa berdiskusi lebih panjang atau lebih lancar di sore ini. Setelah hadir bersama kita, Ibu Nina Mutmainah Armandu, sebagai Ketua Departemen Ilmu Komunikasi Visi Pui, lalu sudah hadir para pembicara, moderator, maupun pembahas, saya mungkin sebutkan secara singkat saja, nanti pembicaraan lebih panjang ada di Mbak Nena ya, atau Bumudurator saya menyebutnya. Setelah hadir Mas Irwancah atau Dr. Irwancah, kemudian Mas Fahmi atau Dr. Hibni Alifahmi, dan Snezana Swastibur Jodegoro, atau saya biasa panggil Nena. Sampai kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan paparan dari Ibu Nina dulu, atau sambutan Ibu Nina dulu, sebelum kita masuk ke dalam acara. Jadi sekali lagi selamat datang, dan saya persilakan Mbak Nina untuk memberikan kata sambutan. Silahkan Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini masih siang kan ya? Iya, siang. Salam sehat. Minta maaf, ini di tempat saya mungkin ada suara yang berisik karena ada tetangga yang renovasi rumah. Minta maaf ya kalau suaranya masuk. Ibu Bapak, semuanya, teman-teman, saya melihat di sini ada teman-teman dosen, ada para mahasiswa. Terima kasih sudah datang di acara ini. Kami juga berterima kasih kepada para pembicara semuanya. Mas Irwansyah, penulis, Departemen itu berbahagia sekali akhirnya dapat melaksanakan diskusi buku ini. Saya membaca apa yang ditulis Mas Irwansyah di bukunya, bahwa buku ini merupakan ikhtiar intelektualnya Mas Irwansyah dalam mengeksplorasi bidang gastronomi dari perspektif ilmu komunikasi. Ini tentu saja sesuatu yang luar biasa bermanfaat bagi perkembangan kajian ilmu komunikasi khususnya di Indonesia. Mas Hifni Ali Fahmi, pembahas buku ini. Terima kasih ya sudah hadir, bersedia, diganggu. Sejak awal kelihatan sekali Mas Fahmi ini antusias dan saya senang sekali melihat responsnya ketika kami meminta Mas Fahmi untuk menjadi pembahas. Kami yakin bahwa pengalaman Mas Fahmi akan mengantarkan kita semua pada pembahasan yang luas tentang gastronomi, mengingat gastronomi, ini saya dapatkan dari Mas Fahmi sendiri dalam sebuah WA Group, bahwa mengingat gastronomi ini bersifat multidiscipline. Saya ingin mendengarkan bagaimana pembahasan Mas Fahmi yang katanya akan melihat dari aspek praktisnya. Moderator kita siang hari ini adalah Mbak Snezana atau Mbak Nena. Terima kasih ya Nena bersedia terlibat dalam acara ini. Perkenalkan Ibu Bapak, teman-teman semuanya. Mbak Nena ini adalah orang lama di departemen kami yang kini Alhamdulillah sudah menjadi dosen tetap kami yang baru. Jadi ini perkenalan kami kepada, perkenalan, apa namanya, departemen kami ingin memperkenalkan Mbak Nena juga sebagai dosen tetap kami yang baru kepada publik yang lebih luas. Ibu Bapak, teman-teman, dan para mahasiswa, bagi saya yang dalam urusan dengan makanan ini hanyalah sebatas dua hal, mengkonsumsi dan sesekali memproduksi, itu artinya memasak, itu pun kalau mood saya lagi enak. Buku yang akan kita diskusikan ini menjadi penting karena memberi saya perspektif baru yang luar biasa tentang dunia kuliner. Dan tentu saja pengetahuan yang saya peroleh itu menjadi bahan yang dapat saya terapkan di kelas saat mempelajari aspek budaya dalam komunikasi. Harapan saya, tentu saja, bukan hanya saya, namun kita semua dapat mengambil manfaat seluas-luasnya dari diskusi buku yang pasti akan menarik. Selamat berdiskusi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat. Terima kasih banyak, Mbak Dina, untuk sambutannya. Saya tidak terpanjang-panjang, saya akan memberikan kesempatan kepada Kristu sebagai host dari Fisip UI, bagian dari Fumas Fisip UI, untuk memimpin sesi foto bersama. Silakan, Mas Kristu, kita mulai sesi untuk foto bersama ini. Ya, baik-baik, terima kasih, Mbak Diki. Selamat sehat, Bapak Ibu, atas latihannya. Untuk sesi foto yang pertama, kita akan melakukan dua kali pengambilan. Foto pertama adalah pembicara, moderator, dan juga pembicaraan departemen dan program studi. Dan yang kedua adalah dengan seluruh tamu yang hadirin, yang ada di sini. Untuk sesi pertama, mohon berhubungan siap. Baik, Mbak Diki, sudah siap ya. Baik, dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Mohon ditahan, Bapak Ibu. Baik, untuk yang kedua, bersama dengan seluruh tamu undangan yang ada di sini, silakan, Bapak Ibu. Kamu undangan yang ada di sini untuk menyalakan webcam-nya dan dengan posisi duduk yang nyaman menghadap kamera. Pengambilan akan kami lakukan satu kali, mengingat masih ada. Masih ada. Oke. Ya, baik, Bapak Ibu, kita langsungkan. Untuk yang sesi kedua ini, baik dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Wanitan, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya kami kembalikan lagi kepada Mbak Diki. Silakan, Mbak Diki, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya lihat ada bukan saja mahasiswa, tapi juga alumni. Oh ya, silakan. Ini alumni pasca, banyak yang hadir nih. Terima kasih sudah. Selamat sehat. Ya, terima kasih, Mbak Dina. Baik, tadi kita sudah selesai di sesi foto bersama. Saat ini saya akan mengajak Mbak dan Mas, kalau boleh saya panggil Mbak dan Mas, kita akan rekan-rekan semua. Kita akan masuk ke dalam sesi diskusi, dan saya akan mengundang moderator, yaitu saya manggil Mbak Nena atau Nena, atau Husnezana. saya akan bacakan singkat, profil singkat dari beliau, yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nena, orang lama tapi baru begitu ya. Tapi memang ini jadi satu kesempatan baik, karena ini kesempatan pertama bagi Mbak Nena untuk tampil di forum diskusi di Departemen Ilmu Komunikasi pada hari ini. Saya bacakan secara singkat, Nena atau Snezana Swasti Brojonegoro, lahir tanggal 25 Januari 1984, menyelesaikan pendidikan S1 di Ilmu Komunikasi UI tahun 2007, lalu menyelesaikan pendidikan S2 di Lengkuping University di Sweden, yang lulus tahun 2009. Saat ini sepanjang harinya Nena itu sudah menjalankan profilnya atau pengalaman profesionalnya untuk berkarya di industri humas dan komunikasi sejak tahun 2009 dan mulai mengajar tahun 2013. Saat ini dia berpemisi di Jakarta Selatan. Baik, saya kira saya tidak perlu berpanjang-panjang untuk membacakan biodata dari Nena sebagai moderator. Kesempatan untuk memimpin diskusi atau memfasiliti diskusi saya berikan kepada Nena. Silahkan Nena, selamat berdiskusi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Kiki. Terima kasih Mbak Nina atas kepercayaannya. Selamat sore teman-teman sekalian, Bapak, Ibu, Mbak, Mbak, hadirin dan hadirot. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hadir bersama-sama di forum yang insya Allah akan banyak membawa insight-insight baru, membuka wawasan kita, diskusi serius tapi santai ya di hari Jumat sore, rasanya pas gitu ya. Baik, sebelum kita melanjutkan ke acara utama kita yaitu diskusi buku yang akan dipaparkan oleh Mas Irwansyah, kemudian dilanjut akan dibahas oleh Mas Fahmi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kedua orang senior-senior yang luar biasa hebat, penuh dengan ilmu dan pengalaman. Yang pertama penulis buku Gastronomy Brand yaitu Mas Irwansyah sendiri. Mas Irwansyah, numpang saya bacakan CV-nya, kalau ada yang salah mohon dikoreksi, mudah-mudahan semua tepat. Mas Irwansyah ini memperoleh gelar sarjana sosial dari komunikasi FISIP di Universitas Sumatera Utara pada tahun 1994. Beliau kemudian melanjutkan gelar masternya di School of Communication, College of Social Science di University of Hawaii at Manoa di Honolulu, Amerika Serikat pada tahun 2003-2004 yang lalu. Beliau kemudian melanjutkan studinya di tingkat doktor di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2010 yang lalu dengan predikat cum laude. Mas Irwansyah ini mempunyai pengalaman sudah sejak tahun 1991 hingga sekarang, jadi hampir setua saya, hampir. Sudah bergelut banyak sekali dalam disiplin ilmu komunikasi, sudah publish dalam bidang keilmuan yang lainnya juga. Jadi Mas Irwansyah ini tidak hanya sebagai akademisi saja, tetapi beliau juga seorang peneliti, konsultan, profesional, pengamat, dan juga praktisi di ilmu atau di bidang komunikasi ini. Selama tahun 2020 lalu, Mas Irwansyah menjadi staff pengajar di Depkom Visip UI, dan beliau juga menjadi anggota Senat Antar Fakultas Visip UI, termasuk juga menjadi asesor BAN PT dan Ketua Bidang Keilmuan Iski Pusat dan terlibat di Stikom Interstudy dan Media Indonesia juga. Mas Irwansyah ini karirnya sebagai akademisi sudah banyak mendapatkan penghargaan dan prestasi, antara lain, beliau memperoleh gelar second best paper di ICAM ICA Regional tahun 2016. Beliau juga menjadi dosen Visip UI terproduktif karya ilmiahnya selama dua tahun, tahun 2018 dan 2017. Dan tahun 2020 lalu ini, sedikitnya ada 70 artikel jurnal atau proceeding atau buku yang sudah dipublikasikan oleh Mas Irwansyah, baik sebagai penulis pertama, kedua, atau pendamping. Jadi memang luar biasa produktif beliau ini. Mas Irwansyah juga menghasilkan artikel yang populer seperti misalnya kedaulatan UMKM sebagai kekuatan local branding, kemudian post-truth atau pasca kebenaran, riset, dan tata kelola komunikasi, dan banyak lagi. Ini saya yakin nanti diskusi kita akan seru banget dari Mas Irwansyah dan juga akan dibahas oleh Mas Fahmi. Lengkapnya adalah Dr. Hivni Ali Fahmi, MSI, IAPR, atau Indonesia Accredited Public Relations. Nah, Mas Fahmi, izin gantian saya bacakan sedikit riwayat singkatnya. Mas Fahmi adalah lulusan dari Visip UI, baik itu dari gelar sarjananya kemudian master sampai doktoral. Gelar masternya Mas Fahmi diperoleh di Visip UI tahun 1996, dan doktornya pada tahun 2011 lalu, dan dua-duanya mendapatkan predikat cum laude. Sejak tahun 2007, Mas Fahmi sudah aktif mengajar di beberapa universitas, termasuk di program vokasi sarjana dan pasar sarjana Visip UI, komunikasi. Juga di Universitas Sahid, Universitas Pancasila, Universitas Bakri, Universitas Brawijaya, dan LSPR. Area penelitian yang digeluti beliau itu antara lain adalah manajemen humas, riset, audit, government relations, komunikasi, dan PR pariwisata, dan lain sebagainya. Jadi beliau memang sangat ngelotok gitu, kalau istilah anak sekalang ngelotok di bidang komunikasi dan juga humas. Selama lima tahun terakhir ini, Mas Fahmi banyak terlibat dalam lebih dari selusin riset dan penyusunan strategi untuk beberapa institusi dan kementerian, antara lain Kemenhub dan Kemenkominfo. Mas Fahmi juga sangat produktif menerbitkan buku, dan hingga saat ini sudah ada lima judul buku yang diterbitkan oleh Mas Fahmi terkait bidang humas, komunikasi pemasaran, dan corporate reputation and branding. Jadi luar biasa ini kita, diskusinya bakalan seru banget. Nanti kita akan mulai diskusi sore ini dengan pemaparan dari Mas Irwansyah kurang lebih selama 20 menit. Kemudian akan disambut oleh pembahasan dari Mas Fahmi selama kurang lebih 20 menit juga. Sebelum kita mulai berdiskusi, saya ingin mengingatkan juga untuk semua teman-teman Bapak Ibu yang hadir, Mas dan Mbak, bahwa nanti di akhir sesi Mas Irwansyah akan juga membagikan hadiah berupa dua buah bukunya beliau. Jadi yang pengen penasaran, pengen tahu percis isinya seperti apa, luar biasa kaya bukunya, itu silakan ikut berpartisipasi, nanti yang akan mendapatkan bukunya adalah dua orang penanya terbaik. Kalau kemarin diskusi sama Mas Irwansyah, yang pertanyaannya bikin saya mikir. Jadi boleh silakan sambil kita simak diskusinya nanti terkait makanan. Saya yakin selama ini kita memang melihat makanan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan ya tentunya dari kehidupan dan kebudayaan kita sehari-hari. Makanya peribahasa seperti mangan-ramangan asal kumpul itu biasa sekali karena sedemikian aratnya masyarakat tentunya dengan makanan. Tapi di bukunya Mas Irwansyah ini beliau juga membahas bahwa makanan itu ternyata nggak cuma sekedar urusan perut aja, tetapi bisa merambah menjadi urusan negara. Makanan itu juga yang awalnya hanya sekedar pemenuhan kebutuhan fisik, kebutuhan dasar kita supaya kita bisa bertahan hidup. Sekarang itu sudah menjadi kebutuhan, pemenuhan kebutuhan yang paling tinggi atau aktualisasi diri. Jadi kadang makanan itu malah menjadi suatu medium untuk kita mencari jati diri atau mengopohkan idealisme bahkan. Jadi memang gastronomi itu seperti tadi kata Mbak Nina, itu adalah multidisiplin dan nanti kita bisa dengar lebih jauh lagi dari Mas Irwansyah sendiri. Baik, tanpa berpanjang-panjang, saya ingin memberikan layar kepada Mas Irwansyah untuk silakan menyampaikan pemaparannya terkait buku Gastronomi Brand, Konsep dan Gagasan Awal. Silakan Mas Irwansyah. Terima kasih Mbak Nina. Ini saya merasa bangga, karena yang melunching saya adalah orang baru. Dan orang yang bisa dikatakan kalau public launching itu ini akan terjual atau tidak produk-produk dari seholdernya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Departemen Ilmu Komunikasi, Mbak Nina, Mbak Kiki, yang sebenarnya gerilyanya sudah setahun yang lalu. Cuma saya selalu nanti Mbak. Jadi ini adalah kesempatan yang saya tidak bisa tolak lagi. Dan tentunya ini adalah sebuah apresiasi saya bahwa begitu perhatiannya Departemen, terutama Mbak Nina dan Mbak Kiki, untuk kita-kita yang ada di Departemen Ilmu Komunikasi. Tapi saya ingin menyapa Prop Ilya di sini. Mbak Yeye, terima kasih Mbak Yeye yang telah memberikan kesempatan saya pada tahun 2011, kemudian sempat menjadi dosen inti penelitian, Mbak Yeye. Nah, disitulah sebenarnya milestone saya untuk menjadi seorang peneliti. Mbak Yeye ini punya bakat, talenta untuk melihat kemampuan SDM. Ini cocoknya harusnya di mana ini? Ini organisatoris, apakah ini administratur atau sebenarnya peneliti atau pengajar. Saya merupakan bimbingan dari Mbak Yeye bersama dengan Prop Awi, yang kemudian Mbak Yeye memberi kesempatan saya untuk menjadi peneliti, dan kemudian dari situlah saya mulai memberanikan diri untuk meneliti yang sebenarnya anti-mainstream. Kenapa anti-mainstream? Banyak penelitian-penelitian komunikasi yang kemudian basisnya adalah teks dan tulisan. Saya percaya dari Mbak Yeye yang kemudian bahwa ada culture di situ. Saya bingung nih, saya ini culture apa ya yang bisa saya masuki? Akhirnya ketemulah dengan istilah yang dari banyak mengikuti Mbak Yeye itu tentang artepak. Nah, saya cari nih artepak apa ya yang kira-kira yang kemudian menjadi bagian penting dalam kehidupan ini. Ternyata itu tidak jauh dari apa yang sebenarnya ada dalam diri kita. Saya ingin share di sini, produk pertama saya sebenarnya adalah di tahun 2010 dan di 2011 itu ada satu buku yang disebut dengan inisiasi merek Indonesia. Ini kayak keindonesian banget nih sebenarnya. Ini sebenarnya push-nya, support-nya itu ada dari Mbak Yeye. Karena waktu itu saya masuk dalam tim klaster nation branding yang di Vship. Kemudian lahirlah satu buku ini yang disebut dengan inisiasi merek Indonesia. Saya dulu agak-agak enggak keinggrisan gitu ya coba pakai istilah merek aja deh daripada brand gitu. Padahal sebenarnya mau masuk ke inisiasi brand Indonesia. Nah, pada tahun 2010-2011 kemudian satu riset saya yang kemudian menarik perhatian saya adalah persoalan yang disebut dengan perut. Nah, cari nih istilah-istilah tentang perut. Ternyata ketemulah bahwa istilah perut itu banyak dipakai di kedokteran, di medical yang aslinya gastro. Cari, kemudian masa ini miliknya kedokteran nih. Ternyata gastro itu muncul di hubungan internasional. Yaitu ada yang disebut dengan gastro diplomasi. Jadi hubungannya ternyata masih hubungannya dengan perut. Maka dengan judul sekarang ini saya menemukan bahwa salah satu hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pentingnya untuk memenangkan hati dan memenangkan pikiran itu ternyata melalui apa yang diisi ke dalam perut. Kalau orang udah enak, nyenyak, tenang, nyaman, dikasih makanan, pasti akan kemudian menjadi yang namanya seperti sesuatu yang mengerikan menjadi sesuatu yang kalem. Nah, itu ternyata banyak dipakai dalam persoalan-persoalan di masa yang lalu. Jadi kalau istilah saya, Pujak Suma ya, Putra Jawa kelahiran Sumatera, itu selalu kalau diajak makan, setelah selesai makan bingung. Mau ceritanya yang tadi mau nuntut ini, mau minta ini, itu nggak jadi. Karena udah kenyang duluan. Nah, itu yang ternyata dalam proses penelitian ini menjadi dasar. Kemudian saya harus melanjutkan bahwa ada hal-hal yang baru yang perlu untuk dibawa ke dalam konsep komunikasi. Maka di sini, walaupun bukunya judulnya adalah Gastronomi dalam Kurung Brand, itu adalah hanya sebagai konsep dan gagasan awal. Saya berharap ini bisa membuka pemikiran siapapun nanti dalam diskusi ini ataupun nanti ke depannya untuk memikirkan bahwa saya mengambil sebuah satu tema, misalnya membranding proses hulu kehilir yang dapat diterima oleh perut manusia. Nah, proses ini sebenarnya adalah proses terlalu serius nih kalau istilah saya. Saya sebenarnya senyum-senyum dan ketawa setelah melahirkan buku ini. Kok saya melahirkan sebuah buku yang serius yang sebenarnya harusnya nggak serius nih? Karena ceritanya ada tentang perut. Ternyata dalam proses konsepsinya saya kemudian menemukan empat terminologi yang perlu didiskusikan dan dikembangkan. Pertama itu adalah gastro brand, kemudian ada gastronomi brand, kemudian gastro branding, dan yang terakhir itu adalah gastro branding. Nah, jadi konsep inisiasi nation branding yang sebelumnya muncul di dalam buku itu adalah karena persoalan yang ada di dalam gastro ini. Nah, terminologi ini sudah saya coba operasionalisasikan, saya usahakan untuk didefinisikan, itu selalu diidentikan dengan makanan. Jadi, tidak semata-mata dengan yang namanya cuisine ataupun kuliner. Jadi, gastro itu identik kemudian dengan makanan. Jadi, kalau gastro brand itu bicara tentang istilah, simbol, bagaimana kita mengkombinasikan hal-hal tersebut, dan sifatnya itu adalah yang tangible dan yang emosional. Nah, kalau dia sudah masuk ke gastronomi, gastronomi itu adalah proses. Jadi, proses panjang dari sebuah desain atau apapun yang mulai dari misalnya mencicipi. Ini yang pada tahun 2016 saya sempat operasionalisasikan. Tapi kalau sekarang ditanya, nanti akan kita bisa diskusikan, itu ternyata dari bahan baku atau ingredient. dari asal mula bahan makanan itu sendiri. Jadi, di sini saya masih membatasi misalnya proses mencicipi, mempersiapkan, merasakan, menjajal, meneliti, menemukan, memahami, serta menulis tentang makanan itu. Itu yang disebut dengan gastronomi brand. Nah, kalau gastro branding, kemudian nanti, ini ada pakarnya nih, saya perlu banyak belajar dengan pakar tentang branding, bahwa ini adalah proses mengedepankan istilah atau simbol tersebut. Dan tentunya di sini menggunakan aspek komunikasi pemasaran untuk mengidentifikasi segala sesuatu yang terkait dengan makanan tersebut. Nah, masa depannya dan proses panjang yang belum selesai itu adalah gastronomi branding. Yaitu, seluruh aktivitas atau proses dalam komunikasi pemasaran yang mengedepankan berbagai aktivitas dalam merasakan, mempersiapkan, mengalami, meneliti, menemukan, memahami, dan menulis tentang makanan. Jadi, kalau pada buku ini terbit di tahun 2020 yang lalu, saya itu bangga, wah, bisa terbit nih satu buku lebih dari 200 halaman. Tapi ketika membacanya kembali, saya merasa, kayaknya kok terlalu serius ya saya membuat sebuah buku yang hasil penelitiannya sudah cukup panjang dari tahun 2020 yang lalu. Makanya tadi saya sangat mengapresiasi dengan adanya Mbak Yeye, Prop Ilia, yang memberi kesempatan saya mulai dari tahun 2010 itu mencoba memasukkan saya menjadi seorang yang kayaknya harus menjadi serius. Jadi, rambut saya makin lama makin hadis karena serius terus ini ya. Padahal seharusnya kalau saya berpikir gimana ya cara mencari makanan yang ternyata tidak boleh untuk menyebabkan rambut itu gugur. salah satunya adalah makanan yang bercabe. Nah, itu yang kemudian menjadi bagian inherent saya bahwa bagaimana sebenarnya ini proses dalam pengkajiannya sendiri itu tidak lepas dari apa yang sebenarnya saya alami. Nah, di dalam buku ini sebenarnya saya mencoba melihat bagaimana bahwa sebelum tahun 1970-an itu kita bicara tentang waktu makan. Jadi, ini bicara karakter makan pagi, makan siang, kemudian muncul dengan brunch, muncul dengan berbagai macam istilah yang kita bilang dengan waktu untuk makan. Tetapi 1970-an sampai 1990 itu sudah muncul dengan perubahan bagaimana makanan itu cepat saji dan warah labah. tapi di tahun 2000-an kita sudah melihat kita merasakan bahwa kita adalah apa yang kita makan. We are what we eat. Nah, ini yang sebenarnya gitu. Makanya ini yang berkembang dengan adanya diet, berbagai macam makanan-makanan yang menunjukkan kelasnya, menunjukkan siapa dia. Nah, ini yang kemudian diperlihatkan semenjak tahun 2000. Menariknya adalah di komparasi antar negara yang merupakan riset saya lakukan walaupun tidak pernah ke negara-negara yang saya riset ini dalam konteks di lapangan tapi lebih banyak kepada systematic literature review makanya kita bisa melihat bahwa sebenarnya semua makanan itu mencerminkan budaya masing-masing. Setiap makanan itu sebenarnya lagi mengkomunikasikan apa yang ada di dalam orang-orang yang berada di dalam kultur tersebut. Makanya kalau istilahnya di Inggris nih saya mengambil contohnya di Inggris ada istilahnya tea time seperti sore hari ini ini sebenarnya tea time makanya saya merasa bersalah kalau di sini tidak ada misalnya kopi teh pisang goreng singkong rebus kemudian kacang goreng yang sebenarnya itu adalah tea time-nya Indonesia saya saya merasakan bahwa begitu ada tea time itu ada sesuatu yang terjadi itu di Inggris yang kedua misalnya juga di Itali Itali itu selalu cerita made in jadi made in Italy itu adalah identik jadi kalau di Itali itu harus riset saya walaupun tidak pernah ke Itali tapi saya akhirnya kayaknya memang harus ke Itali nanti setelah mudahan-mudahan PPKM selesai tapi cari yang ada conference-nya biar dibayarin jadi itu made in yang sebenarnya menjadi ciri khas di Itali kemudian saya masuk ke daerah-daerah yang sebenarnya di Indonesia saya fokus ke Indonesia salah satunya dari sekian banyak ternyata top of mind-nya cuma ada dua yaitu rendang dan nasi goreng jadi ketika proses panjang yang saya lakukan dengan berbagai penelitian kemudian berbagai katakan hal-hal yang dibawa ke kebijakan ternyata banyak yang kemudian saya menemukan hanya butuh yang namanya keberanian jadi contoh nih bagaimana proses industrialisasi makanan dilakukan oleh Thai dengan food Thai-nya kemudian bagaimana Korea masuk dengan berbagai macam yang kemudian diperkenalkan dengan yang kita bilang adalah drakornya drama Koreanya makanya sekarang istilah mukbang saya juga tahu istilah Teteboki itu yang namanya drakor tersebut padahal makanannya adalah makanan yang lahir karena sebuah proses yang panjang juga ketika kemudian selesai melakukan komparasi ini muncul bahwa banyak riset-riset terkait dengan gastro itu dihubungkan dengan destinasi dan turisme ada mahasiswa bimbingan saya di tahun 2016 yang lalu kemudian dia menceritakan bahwa salah satu risetnya kalau tidak makan sate marangi ke Purwakarta itu bukan makan sate marangi nah itu adalah salah satu bagaimana sebenarnya berkembangnya gastro ini menjadi gastro destination maksudnya nah kemudian muncul menjadi gastro turisme jadi orang itu sebenarnya ya itu tadi jalan-jalan kuliner kalau istilahnya yang sekarang populer tapi kalau dalam konsepsinya itu yang disebut mencari gastronomi yang unik dan berkesan jadi ke satu tempat itu untuk menemukan kalau istilah saya food hunter mencari makanan-makanan yang memang khas di daerah tersebut nah disini mulai yang kita bilang merepresentasikan petualangan dan kebudayaan di daerah tersebut nah menariknya adalah berkembang apa yang disebut dengan food journalism jadi muncul saran apa yang harus dimakan pada waktu tertentu cara menyiapkannya dan kemudian terkadang ada pernyataan yang dikaitkan dengan medis contohnya seperti diet kemudian ada yang dikaitkan dengan anekdot nah kemudian dalam riset ini juga ditemukan sebenarnya menceritakan apa yang disebut dengan food porn gitu ya kan jadi ternyata ada pornografinya juga nih makanya saya khawatir nanti ini ada nggak yang di bawah 17 ya kan nggak boleh pulang nanti dibicarakan saya kena undang-undang rencana kekerasan seksual nanti disini gara-gara tulisan food garden gitu ya kan jadi makanan yang bisa ternyata membuat orgasme nah belum ada riset secara khusus tapi ternyata media-media itu mencoba dalam tanda putih merangsang orang untuk memakan makanan yang kemudian sebenarnya kalau dalam kondisi kita tidak sehat gitu ya kata tidak sehat itu kan relatif ya karena itu faktor yang namanya dari sisi medikal atau kedokteran ya atau kesehatan tetapi ternyata ada sebuah ya orgasme yang terjadi ketika orang makan tertentu dan itu ada yang menyebabkan dia tidak peduli sampai obesitas sampai kemudian dia makan seperti yang kita bilang mukbang tadi gitu nah ini ternyata berkembang riset-riset terkait dengan media dan gastronomi jadi ternyata media itu menjadi instrumen untuk mempengaruhi dan kalau konsep besarnya seperti mediatisasi tapi ini bukan mediatisasi politik tapi mediatisasi di dalam makanan dan menjadi lensa untuk menguji dan proses perubahan ini nah media juga ternyata memiliki kemampuan untuk menciptakan lingkungan yang imersif jadi lingkungan yang kita ternyata tidak sadar bahwa kita itu di bawah subliminal untuk selalu bicara tentang makanan-makanan pernah tidak kerasa bahwa bangun pagi rasanya ingin makan apa ya belum siang ya itu masih jam 10 itu sudah mikir nanti makan siang mau makan apa ya belum nanti sampai sore ini kayak jam segini ini nanti mau makan apa ya malam nanti sudah mikir lagi makan apa lagi ya itu karena apa karena ada sebuah lingkungan imersif yang diciptakan oleh media nah saya khawatir setelah ini nanti warna kuning yang ada di sini identik dengan makan apa ya hari ini kita nah itu yang muncul sebenarnya berbasis konteks alam bawah sadar dan ternyata itu dibangun dengan algoritma artificial intelligence nah ini yang belum masuk nih sebenarnya jadi ada ruang dimana kita diberikan alam subliminal imersif dan ternyata itu memicu alam bawah sadar kita nah tentu targetnya ya macam-macam nih seperti ini apakah kalau cuacanya panas cocoknya makan apa kalau cuacanya dingin makan apa nah itu sebenarnya adalah ya proses-proses subliminal yang selama ini ya tidak kita sadari tapi menjadi bagian proses ya yang kita bilang kita komunikasikan kepada orang lain jadi ada ditanya nih pilihannya wedang jahe atau ronde gitu padahal sama-sama ada di dalamnya ada jahe kan gitu nah tetapi itu ada suatu pilihan nama yang kemudian berdasarkan berbagai lokasi perilaku waktu maupun cuaca nah jadi proses panjang ini sebenarnya akhirnya masuk nih ke wilayah kekuasaan antarnegara jadi kalau dalam proses penyajian ternyata ya kenapa ada makan malam kemudian ada penyajian makanan tradisional makanan khas sebuah negara itu sebenarnya menunjukkan ya dalam tanda kutip nih siapa yang lebih punya power siapa yang lebih punya kuasa pada saat makan malam tersebut jadi ada yang kemudian orang gak suka dengan satu makanan tapi karena dia punya kepentingan dengan negara tersebut maka dia bilang dia jadi suka kalau saya tidak salah pernah di dalam buku di bawah bendera revolusinya Soekarno itu pernah menceritakan tentang guru yang sebenarnya tidak suka makanan tapi dibilang oleh Soekarno ternyata kamu kalau tidak memakan ini jangan perlihatkan kamu tidak suka kamu telan ya bukan kamu telan kamu punya-kunyah kemudian ada yang namanya serbet nah di dalam serbet itu kamu lap mulut kamu dan disitulah kamu letakkan makanan kamu kalau kamu tidak suka tapi yang penting jangan perlihatkan bahwa kamu tidak suka secara raut wajah karena ini adalah persoalan kita perlu mereka nah itu pernah tertulis di dalam sebuah buku yang ternyata itu adalah menjadi bagian simbol bagian daripada pengalaman emosional yang kemudian menunjukkan bagaimana kita bisa berdiplomasi dan tentunya saya tidak akan masuk ke wilayah yang diplomasi ini karena ada ruang publik dan ruang profesi makanya kenapa ada makan malam yang sifatnya personal ada yang sifatnya sangat-sangat personal nah kenapa harus jadian kalau misalnya orang lagi dating atau romantis itu dengan istilahnya berdua nah itu semua ada simbol-simbol nah kajian-kajian ini yang sebenarnya bisa dibawa bagi zaman sekarang tapi kalau virtual gimana ya makan virtual nah itu belum ada nih kajian yang sampai di situ tetapi ini memberi ruang kepada kita semua untuk bisa berdiskusi nah tentunya di bagian ini saya melihat bahwa makanan ataupun kuliner itu adalah artepak budaya yang menjadi kunci inisiasi dari nation branding saya mohon maaf karena kutipannya nama saya semua karena yang meneliti baru saya untuk yang terkait dengan yang namanya branding dengan gastro mudah-mudahan sudah ada yang mulai mengembangkan itu oke ini proses branding saya kira nanti ada pakarnya ya dan tentu di bagian akhir saya ingin mengatakan seperti ini bahwa dalam gastro menuju branding yang kemudian harus dilekatkan kata branding jadi ada proses panjang ada di situ simbol ada meaning ada konteks jadi tidak konseptualisasi karena kalau sudah konsep saya kira kita akan berhenti seperti yang riset-riset sederhana tapi ada setting dan kemudian ternyata ada halal kalau kita bicara salah satunya dalam konteks mayoritas nah itu semua ada di makanan nah kemudian pada level manusianya ternyata ada aktor disini ada yang namanya tes perilaku ada interaksi dan ternyata ada kajian-kajian yang perlu dikembangkan tentang diaspora misalnya orang Jawa di Suriname itu masih ada gak yang misalnya nasi tumpeng gitu ya kan apakah masih ada disana yang kita bilang itu makanan-makanan khas daerah-daerah tertentu misalnya rujak cingur ala suraname nah itu belum dikembangkan dan ini ada proses panjang nah artinya ada lintas negara lintas budaya lintas personal bagaimana kita ternyata di human ini dalam tanda kutip ternyata kita bisa mengubah habit seseorang jadi misalnya begini dalam proses keseharian ada yang dari Sumatera dengan Jawa Sumatera katakanlah dengan padangnya memakan padangnya dengan masakan padangnya Jawa dengan masakan masakan ala gudet nih nah dalam proses panjang itu ternyata bisa beralih lidah dan rasa karena pertemuan kultur yang berbeda tadi di dalam sebuah makan bersama akhirnya bisa terjadi yang Jawa yang biasanya makan manis-manis dengan gudetnya itu bisa berpindah rasa menyenangi makanan padang begitu juga sebaliknya yang padang kemudian akan merasakan cipta rasa bahwa ternyata kalau dicampur dengan manis itu akan menjadi lebih menyenangkan nah proses panjang ini sebenarnya adalah bagian yang saya anggap bagian untuk membangun sebuah interculture interaction atau interculture model yang bisa dikembangkan sebagai bagian daripada komunikasi kenapa? karena komunikasi dengan menggunakan makanan misalnya kita saling berbagi makanan saling kemudian mengirim makanan kemudian saling merasakan mencicipi walaupun gak enak kita bilang enak nah itu ada bagian proses pada level human dan tentunya pada level medianya ini ada proses mediatisasi ada intermediasi dan storytelling nah proses-proses ini yang sebenarnya perlu menjadi bagian yang dikembangkan setelah saya sekian bulan memahami kembali buku saya ini sebenarnya arahnya mau kemana karena apa? karena banyak hal yang sebenarnya saya tidak sadari saya menulisnya tetapi saya lupa bahwa pada saat itu ada bagian yang lebih penting lagi saya kira itu proses awal sebagai pemanti diskusi kita sekali lagi terima kasih dan tentunya mudah-mudahan dalam membedah buku ini kita bisa sama-sama mencoba menggali apa sebenarnya kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia sebagai orang-orang yang kemudian dari perspektif komunikasi mampu memberikan kontribusinya melalui tepat yang disebut dengan makanan ataupun gastrum terima kasih dan saya kembalikan ke Mbak Nena baik terima kasih banyak Mas Irwansyah boleh kita berikan reaction ya tepuk tangan virtual untuk pemaparannya Mas Irwansyah barusan nggak menyangka buat saya proses belajar ini ngobrol dengan Mas Irwansyah dengan Mas Fahmi ini membuka mata banget walaupun baru sekelumit kita nanti akan mendapatkan lebih banyak lagi perspektif dari Mas Fahmi namun ternyata memang ketika ngomong makanan itu walaupun menurut Mas Irwansyah terlalu serius tapi tetap seru karena ternyata ada banyak sekali aspek di dalam situ jadi mulai dari setiap bagian dari makanan tersebut proses kita mencari membuat dan lain sebagainya itu ternyata ada pesan-pesan atau simbol yang melekat di situ yang berdasar yang didapatkan dari budaya orang-orang yang ada di dalamnya jadi buat teman-teman akademisi yang mungkin hadir pada sore hari ini tadi di slide terakhir sudah banyak sekali potensi-potensi topik penelitian untuk dilanjutkan Mas Irwansyah untuk sama-sama kita memperkaya hasanah dunia komunikasi dan terutama terkait dengan gastronomi jadi memang masih kaya banget yang bisa ditelaah lebih lanjut dan saya yakin Mas Fahmi akan bisa memberikan lebih banyak lagi tambahan informasi maka dari itu silakan Mas Fahmi layarnya saya serahkan kepada Mas Fahmi untuk membahas pemaparan dari Mas Irwansyah barusan silakan baik terima kasih Mbak Nena selamat sore selamat siang masih siang salam sehat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh pertama-tama tentu ini saya surprise juga di mendapat kehormatan untuk membahas buku ini terima kasih ke Mbak Nina Dr. Nina Mutmainah Ketua Departemen Ilmu Komunikasi Fisik UI Mbak Kiki juga dan tentu Mbak Nena keren mengawalinya tadi mengantarkannya jadi apalagi presentasinya Mas Irwan jadi tugas saya lebih ringan tapi saya mau menyapa dulu nih ada guru-guru saya ini soalnya Prof Yulia sehat-sehat terus Prof sekeluarga terima kasih Prof saya belajar intercultural communication multi cultural communication dari beliau nih jadi kalau nanti bicara budaya kaitan dengan makanan beliau lebih ahli lah apalagi beliau lama di Jepang di Eropa saya kenal pertama beliau itu ada inter-university center udah zaman dahulu kalah beliau riset ini ya Prof komunikasi di perusahaan multinasional Jepang ya saya cuma bantu kecil-kecil bikin tabelnya ngerangkum gitu tapi buat saya itu pengalaman luar biasa Prof jadi terima kasih apalagi diajarin lagi di S2 dan S3 dan beliau juga yang mengingatkan saya supaya lulus tepat waktu nah itu atas jasa beliau saya bisa tepat waktu kurang dari 3 tahun dan Prof Sasa juga almarhum ya aduh saya jadi sedih apa namanya beliau luar biasa ya mengingatkan dan membimbing gitu saya juga ingin menyapa Prof Oni apa kabar di guru saya ini banyak di sini terus tadi saya lihat Prof Oni sehat-sehat Prof juga banyak teman-teman dosen nih di ini ada Mbak Umi tadi ada Mbak Oci ada Mbak Yuni siapa lagi ya mohon maaf kalau tidak bisa disebut satu persatu juga alumni MMPOM UI kemudian teman-teman dari Mika Usahir juga bahkan ada dari Bali nih yang nanti saya akan kasih contoh juga jadi saya akan ambil contoh yang kaitan dengan desa ekowisata Popila Librika dari Jambi kemudian juga ada desa wisata desa Catur di Kintamani di Bali Mbak Ghandi kayaknya ikut ya join di sini tadi menginformasikan nah si Jin saya sambil ini apa namanya share screen dan sudah kelihatan masih proses tapi sebentar lagi kelihatannya sudah ya sudah aman mas oke perlu saya fullscreen nggak ya Mbak Nena boleh mas mungkin lebih enak ya ditampilannya ya oke saya fullscreen dulu jadi saya jadi kalau isi buku saya sudah memperkirakan pasti sudah sangat fasih dipaparkan oleh Mas Irwan ya jadi saya tidak akan membahas sisi bukunya tapi bagaimana ini dikembangkan berlanjut dan ini buku luar biasa dan bisa jadi belasan buku saya kira ya makanya disebut konsep dan gagasan awal itu memang dari buku ini bisa lahir banyak buku lain banyak riset lain ya gitu bahkan jadi bisnis baru banyak ini saya sengaja mengambil angle-nya gastro brand menuju nation brand jadi saya tadi juga Mas Irwan sudah paparkan bahwa nanti terkait dengan gastro brand gastro branding gastro destination gastro turism sampai ke nation branding dan kontribusinya sangat luar biasa ini saya tadi surprise juga dapat dari mana mbak data saya kayaknya intelijennya itu surprise jadi kayak di searching gampang sih sekarang ya padahal saya gak kasih sifil ini saya sengaja ngambil gambar ini karena dari buah buah naga buah naga ini saya memang pengalaman ini dipraktisi kira-kira 15 tahun lebih kemudian akademisi kira-kira 10-12 tahun terakhir saya sengaja lanjutkan gambar ini sebelah kiri karena kita kalau dalam komunikasi maupun dalam komunikasi pemasaran kita mengenal brand tapi juga ada produk dan ada komoditas nah tentu saya tidak membahas ini karena akan panjang karena kalau komoditas ya komoditas beras gak pakai merk apa namangga nah tapi sekarang manga pakai udah dikasih merk juga apel dan sebagainya bahkan kacang tanah yang semula unbranded tidak brand tidak pakai merk kemudian jadi merk kacang garuda kacang dua kelinci bahkan dia di corporate brand garuda food karena suksesnya gitu nah satu yang menurut saya menarik dimana sih batasnya antara gastronomi atau gastro kemudian jadi gastro brand atau gastro turism nah tadi gambar yang kiri ini ini kan memang buah naga tapi buah naga kalau udah dijadikan minuman di hotel ini di hotel bintang lima ini apakah ini udah gastro brand atau bukan nah ini sampai mana batasnya apakah kalau digelas begini aja tanpa identitas tanpa nama merk udah gastro brand belum gitu kemudian ini juga saya sengaja ambil lagi gambar tadi nah dimana batas komoditas dengan produk dengan gastro turism gastro destination nah ini tempat paling berkesan buat saya ini ada kelapa muda ini mestinya kalau di ramah lingkungan gak boleh pakai ini ya gak boleh pakai sedotan plastik ya sedotannya yang harus diganti dengan sedotan bambu itu juga akan menjadi identitas karena ini identitas kalau saya tanya saya sih optimis sedikit yang tahu ini dimana ini di Maluku Tenggara di Maluku Tenggara itu jauh sekali 4,5 jam dari Jakarta ke Ambon dari Ambon ke sana 2 jam pesawat lagi ini pasirnya pasir terhalus di dunia nah ini saya pernah posting juga di IG pasir terhalus di dunia karena pasirnya kayak tepung nah pertanyaan yang menggelitik adalah ini udah branding belum ya gitu nah ada sekarang kan yang cara mengupasnya aja dibikin apa ya unik nah itu kan jadi identity juga dan ini kalau dicetok ya apa yang namanya karena sejarah branding juga dari sapi yang dicetok gitu dikasih apa ya besi panas gitu terus ditandain gitu nah ini juga sebetulnya bisa dicetak di kelapanya itu di kelapa mudanya itu akan muncul brandnya ini Pantai Ngurbeluat namanya pasir artinya pasir panjang ini panjangnya 30 meter 30 meter dan ini memang pasirnya itu bahkan saya karena apa namanya mungkin karena saya dibaik-baikin sama orang misalnya gak boleh jadi saya dibawain pasir ini di satu botol air mineral jadi memang begitu ini halus sekali makanya disebut kayak tepung dan putih sekali nah lalu ini ini juga tanpa disebut nama hotelnya mungkin juga ini udah jadi identiti saya sengaja gak sebut nama hotelnya nanti promosi nah yang menarik di bukunya Mas Irwan ini tadi udah dijelaskan bab 1-3 itu bicara tentang gastro brand gastronomi branding gastro branding era 70-an sampai 2000-an maaf kurang 0-1 jadi kalau 2000-an itu fast food tapi sekarang kelihatannya yang trendnya malah bisa balik ke makanan yang alami ini shop buntut hotel X ini ya memang dijadikan ini tempat yang prestisius tanpa ditulis di mangkoknya atau di tempat mananya ada nama hotelnya ciri-ciri ini akan kelihatan juga sehingga menjadi brand identity dari hotel itu dan ada juga hotel lain yang mencoba menyaingi dengan keunggulan atau kenikmatan dari makanan yang disajikan nah saya ingin mengaitkan apa yang dibahas Mas Irwan dengan konsep brand identity kemudian ke brand positioning dan brand image di kiri atas eh kanan atas nanti ini cuma untuk ini aja ya nanti di kolom chat di slide berikutnya kalau ada yang mau nebak silahkan tapi katanya Mbak Nena yang dapat hadiah kalau pertanyaan terbaik ya bukan yang bisa nebak ini ya kanan atas itu apa dari dari penampakan aja udah tahu ya itu apa kiri bawah juga gitu dan itu kangen atas sudah jadi brand identity bahkan identitas lokal identitas budaya lokal kota di Jawa Barat ada tapi saya yakin pada tahu kiri bawah juga khas saya yakin banyak yang tahu ya jadi kalau mau coba nebak-nebak teman-teman bisa aja di chat box yang kiri kiri atas itu 71 apa sih nama makanannya dari mana di 72 juga seperti itu dan saya kira ini agak langka ya walaupun adanya di event-event tertentu ya tapi sekarang di tempat-tempat wisata atau di tempat tertentu ada juga yang kanan bawah ini kemudian nah ini ini kalau saya gambarnya makin banyak Mbak Nena ya akan menyiksa para peserta ini menyiksanya karena lihat makanan ini teman saya yang saya kasih aja aduh baru lihat gambar aja udah pengen banget makannya gitu ini makanan kiri atas namanya apa dan asal daerahnya mana kemudian kanan bawah juga ini dari satu daerah yang sama ya ini terus terang gambar ini dari Mbak Nena di kontribusinya Mbak Nena tapi memang urusan gastro ini urusan gastro itu kan perut salah satu artinya nah bahkan yang saya posting di IG itu ada yang like dari luar negeri dan salah satu yang like itu saya cek ini ini menata udang dan ikan ikan agak kecil-kecil gitu ya merah-merahnya itu wah saya bilang ini memang gas makanya kenapa tadi pertanyaan Mbak Nena multi-disiplin itu branding itu juga multi-disiplin bisa komunikasi bisa marketing bisa kaitan dengan culture karena dengan identity ya gitu dengan desain dengan teknologi tentu ini saya pas lihat ini saya sengaja ambil gambarnya di perkecil ini kalau lihat satu-satu detilnya itu luar biasa dan ini art ya seni seni dan sains saya kira gastronomi ini kalau di zoom lebih ini ya ini udang merah terus ada ikan merah juga tapi ada juga yang dicampur-campur dengan yang lain penampilan gini aja bisa jadi pertanyaan tadi nanti diskusi ini udah branding atau belum atau masih komoditas karena kalau ini di supermarket tapi kalau ini sudah di restoran Jepang misalnya gitu karena mau apa namanya ya Jepang sushi apa gitu ya ini sudah branding belum gitu nah itu juga menarik untuk bicarakan tadi juga sudah disinggung tentang brand dan branding karena branding itu memang proses proses komunikasi dan disinilah ilmu komunikasi berperan penting bagaimana karena secara konsep ya ada empat tahap identification makanan tertentu uniknya dimana hebatnya dimana karena saya pernah 11 tahun di perusahaan proses food gitu ya mie instan misalnya gitu dimananya aroma mie sedapnya nah sedapnya itu satu satu apa namanya satu atribut kemudian jadi brand jadi brand mie sedap padahal itu satu aroma aja lezat enak stur lenturan ketenyalan nah itu juga marketer itu bisa mengidentifikasi 10 keunggulan tapi harus milih cukuplah 3 sampai 4 selection kemudian di communication nah itulah peran komunikasi tidak mungkin dalam beberapa periode tertentu tidak bisa mengomunikasikan semua keunggulan 10 itu dipilih mungkin cuma 3 sampai 4 bahkan dalam kempen periode tertentu semua satu yang di apa namanya di komunikasikan gitu kemudian periode berikutnya setengah tahun berikutnya atau tahun berikutnya dikomunikasikan keunggulan kedua nah itulah yang membentuk differentiation kalau sebuah brand tidak lagi menarik konsumen ya biasanya rebranding brand rejuvenation permajan merek bisa ganti nama bisa ganti logo dan sebagainya nah menariknya ini yang saya bilang buku Mas Irwan ini bisa jadi belasan buku lain oh ini yang 4 ini makanan sedunia diidentifikasi risetnya luar biasa ini dan aku saya gak akan sampai ke ini karena saya akan lebih fokus ke negeri sendiri karena untuk negeri sendiri aja juga ya sekarang lagi momennya kan momen untuk kebangkitan pariwisata dan itu dimulai dari desa dari alam dan dari gastro saya kira nah ini juga tentu tahu ya pada tahu ini jadi empal gentong aja yang kelihatannya simple itu udah melakukan brand identification positioning kalau dulu empal gentong aja dengan santan sekarang empal asem yang tanpa santan itu kan segmen pasarnya berbeda sudah membranding branding itu kan tidak harus logo ini ya memang ada logo tapi juga kita bisa karena empal gentong misalnya kayak soto kumis itu sudah branding tapi gak ada trademark trademark itu kan nama dagang yang didaftarkan ke kementerian hukum dan HAM kalau ini saya kira sudah gastro branding gastro turism karena ada orang pengen ke Cirebon cuma pengen makan empal gentong ada yang bela-belain sekali gitu ya bukan cuma orang hidam terus gastro destination karena destinasi wisat tertentu tertentu juga bisa menonjolkan kulinernya gitu kayak seperti ini misalnya kalau kebanyakan gambarnya nanti bukan bukan cuma bapak ibu teman-teman yang tersiksa saya juga tersiksa mesti pengen makan karena apa ini yang ada tiga brand tadi ya tapi sebetulnya lebih dari tiga nah bahkan sudah sampai yang ketiga nih embal gentong yang Bang Dharma dia berani mengklaim dirinya embal nomor satu di Cirebon bahkan dia bikin tagline face and service jadi yang dia tunjolkan adalah rasa dan service kalau rasa aja mungkin bisa mirip-mirip tapi taste and service nah itu yang saya tadi katakan dipilih atribut apa gitu kan taste itu juga bisa macem-macem ya taste kuahnya empuk dagingnya dan sebagainya gitu nah saya ingin tambahkan bahwa betapa pentingnya gastronomi gastro brand gastro branding gastro turism ini mungkin ya dalam riset salah satu topik riset berikutnya misalnya pakai aja tujuh dimensi destination branding ini nah visionnya apa vision ini bisa untuk kalau konteksnya nation branding Indonesia wonderful Indonesia tentukan country image country reputation Indonesia wonderful Indonesia wonderful Indonesia itu ya nantinya ujungnya visi Indonesia sebagai wonderful country wonderful life walaupun pandemi tetap aja wonderful life itu tetap lebih baik di Indonesia apakah visinya kesana gitu ya nah salah satu kalau kaitin konteksnya destinasi adalah yang dibangun kan sekarang Bali plus destinasi super prioritas asalnya 10 kemudian jadi 4 gitu nah kemudian setelah itu mesti diidentifikasi bukan cuma customer tapi stakeholders nah stakeholders ini sekarang ada dulu kan konsepnya cuma triple helix kemudian jadi pentahelix dan sekarang sudah hexahelix hexahelix itu kalau pentahelix dipelesetkan oleh Menteri Pariwisata yang lalu siapa sebelum Mas Menteri yang sekarang Arief Yahya supaya gampang di ini ABG CAEM katanya gitu lucu-lucu juga ya dia ABG A nya tuh akademisi nah ini penting nih akademisi UI dan kampus-kampus yang lain akademisi A nya terus B nya bisnis dunia usaha G nya government E nya community M nya media tapi gak cukup mesti tambah satu lagi market nah bagaimana kolaborasi stakeholder ini dibangun untuk mencapai visi katakanlah Indonesia tapi saya pikir sih mulai dari klaster-klaster makanan daerah apakah per provinsi atau ke per regional mana gitu karena kita bicara soto aja udah berapa macam soto kalau kita bayangkan bikin peta Indonesia kemudian ditaruh mangkok soto beberapa titik di seluruh Indonesia soto yang beragam mulai dari Madura Betawi Palembang Medan Kalimantan juga punya Maluku dan sebagainya nah stakeholders kemudian itulah yang menjadi portfolio of products apa saja berapa macam makanan dari katakan tadi karena ngomong cirbon kita lanjut cirbon emang cuma empal gentong enggak juga kerupuk udangnya atau yang lain-lainnya belum lagi ditambah kombinasi antara gastro dengan culture dan itu sampai kepada batik cirbon nah ini portfolio of product ini bisa khusus gastro tapi bisa juga kombinasi antara karena nanti ada culture nature sama history history itu termasuk heritage nah itulah yang perlu dikomunikasikan di tahap keempat untuk membangun diferensiasi keunikannya apa image ke target konsumernya siapa jadi kalau stakeholder sangat luas target konsumer udah lebih spesifik nah itulah yang responnya apa yang diharapkan tentu kalau komunikasikan ujungnya berharap responnya apa di kognitif di afektif sikap atau sampai ke perilaku nah mestinya si citra Indonesia itu ya wonderful country wonderful life apanya wonderful place wonderful nature wonderful people wonderful culture wonderful heritage nah ini yang satu yang kita bahas wonderful culinary jadi kalau ke Indonesia itu surganya makanan lah kita gitu tapi juga wonderful cost atau wonderful price karena nginep di Indonesia buat orang-orang asing murah banget gitu ya apalagi dikonversi dengan dolar atau euro dan sebagainya nah ini kalau dibahas pasti panjang tapi satu aspek yang sangat menarik bisa dibahas di tiap regional atau provinsi atau pulau besar gitu ya bahkan bisa per kabupaten berikutnya gastro brand juga bisa dikaitkan karena gastro destination ya dan bisa dikaitkan dengan turisme ini dari unhold ininya city brand hexagon kan 6 ya represent sekarang kondisinya apa apa saja tempat-tempat makanannya dimana ini bukan cuma makanan tapi konteks sekarang kita bicara makanan tempat-tempat makan di Cirebon dimana saja apa saja karena nasi jamblang aja ada beberapa macam gitu ya terus tahu bejrot tadi juga waduh ini ngomong lagi makanan terus ya pasti bikin lapar nah itu kemudian people keramahan budaya prerequisites itu infrastruktur tempat belanjanya kemudian bahkan sampai rumah sakit karena kan kalau wisatawan sakit apalagi kondisi sekarang mesti rumah sakit mana rujukannya yang memadai pulse gitu gaya hidup lalu yang penting juga potensialnya dari 20 macam makanan yang potensial dikembangkan ya dipilih 5 sampai 7 kali gitu ya itu yang betul-betul jadi andalan bahkan mungkin 2 sampai 3 juga cukup untuk menarik wisatawan yang jadi core-nya saya lanjut lagi nah ini ujungnya akan ke nation branding kalau di komunikasi di marketing di branding itu ada nation brand arsitektur nation brand arsitektur itu kumpulan dari keunggulan-keunggulan sebuah negara yang bisa menjadi atribut dan bisa menjadi daya tarik wisatawan dan bukan cuma wisatawan sebetulnya juga non-wisatawan juga bisa tapi kita kan konteksnya wisatawan seperti yang tadi di gambar sebelumnya yang 7 komponen destination branding heritage misalnya kanan atas ini wonderful heritage dimana bisa kita temukan ini sebetulnya perlu riset besar karena gambarnya bisa diperbesar lagi Indonesia heritage itu tentu bukan cuma Jogja sama kerajaan saya contohkan cuma dua kesultanan Banten misalnya yang lama karena dulu ada kerajaan ada kesultanan seperti Sirebon juga wonderful people saya ambil klasifikasi kategorisasi ini dari tagline per logo per daerah karena ini fontnya sudah disamakan dengan wonderful Indonesia yang di tengah terus wonderful adventure di Indonesia dimana saja ini kan juga bisa dipetakan bikin peta Indonesia terus kemudian titik-titik untuk adventure dimana titik-titik untuk spot diving dimana lalu wonderful culture juga begitu sama nah konteksnya gastro ini di wonderful culture bagian dari ini kalau menurut saya sih walaupun tentu ada kaitan dengan nature juga begitu ekowisata itu kan nanti contoh coffee tourism gitu itu kan antara nature dengan culture juga kemudian sampai ke mais ini saya contohkan bagaimana membuat destination brand architecture Indonesia ada salah satu riset dari dari apa Ahuja ya ini dari incredible India di atasnya kan tadi saya wonderful Indonesia incredible India itu dibagi dalam empat kluster jadi incredible nature kemudian incredible disini ada adventure ada culture terus ada diversity nah Indonesia kan biodiversity-nya nomor tiga di dunia luar biasa nomor satu Brazil cuma gak tau posisi sekarang di nomor berapa nah saya bayangkan kalau wonderful Indonesia ini dengan wonderful kulinernya dipetakan menjadi berapa kluster kluster dari soto kemudian misalnya juga ikan bakar kemudian tadi selain soto misalnya juga sate nasi goreng tadi ya rendang tiap daerah itu punya kaya sekali luar biasa sekali dan ini yang saya bilang multidisiplin ini perlu juga ahli-ahli budaya antropolog bahkan sosiolog ahli komunikasi tentu ya ada arsitek ahli desain dan sebagainya nah ini juga tiga dimensi kaitan dengan tourist destination branding berapa menit lagi Ma Anena saya akan percepat habis ya 5 menit lagi ya oke cultural dimension ini karena kan regional culture language identity dan sebagainya bicara khusus saja tentang gastro gitu ya terus kemudian nature dengan gastro yang kanan bawah kan bisa dikombinasikan tuh kemudian historical juga tiap makanan itu kan punya sejarah udah yang ada yang berabad-abad ya makanan keraton itu di Jogja di Solo itu kan gak lepas dari oh ini makanan yang yang disantap dikonsumsi untuk makan malam Raja Mugubono satu udah berapa puluh tahun tuh ratus ya saya kira nah itu kan storytelling yang tadi Mas Irwan sampaikan wah itu menarik banget storytelling apalagi ditarik sampai ratusan tahun yang lalu gitu ya saya kira nah ini memperjelas gastro turism gastro destination nah dimana gastro brandnya kalau saya sih ngebayangkan nih apa namanya kelas atau apa namanya cangkirnya ini gak ada mereknya dong mestinya sayang kalau gak ada mereknya ini dimana nih gitu ya nah itulah branding perlu dilakukan kemudian saya masuk ke bagian akhir untuk contoh ya yang tadi saya sampaikan ini saya dapat dari Mbak Rina dia udah alumni karena ini tentang tesisnya tentang komunikasi CSR tapi untuk destinasi ekowisata oh ini ini Bali dulu Bali dulu sebelum kesana terima kasih Mbak Gandhi kayaknya udah join ya nanti kalau mau nambahkan silahkan saya ambil beberapa contoh fotonya mulai dari kopi ini ternyata kopi itu manis ya kalau pas kayak gini nanti ada contoh videonya saya cuma satu video saja mudah-mudahan waktunya cukup mulai dari kalau kita lihat prosesinya ini kan menarik buat wisatawan melihat prosesnya sebelum sampai dikonsumsi dikeringkan dan sebagainya ya kemudian bule aja nih nah di desa catur di Kintamani boleh saya puter satu saja ini kali ya Mbak Nena ya baiknya saya mungkin setelah itu perlu dipercepat ya 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 oke baik ini kurang dari satu menit 45 detik kalau gak salah ya mudah-mudahan mudah-mudahan suaranya muncul ini wisatawannya dari Malaysia aksennya kelihatan banget sebentar jadi wisatawannya ini dari Malaysia diajak nyicipin itu nyicipin kopi tapi kok manis ya katanya habis itu dia minta ini lagi metik lagi ada delay ya Mbak Nena ya iya betul belum tayang masih iya iya maaf Mas Fahmi ini hanya suaranya saja yang muncul ya gambarnya oke gambar gak kelihatan Mbak gambar masih slide PPT mas oke deh saya ngomong tadi dua kali ya oke mohon maaf oh mestinya di stop share dulu ya iya betul iya oke deh tapi gambarnya seperti seperti gambar tadi berarti saya mesti stop share dulu nih terus baru share lagi gitu ya iya kalau mau menayangkan videonya begitu mas oke saya kira cukup gak usah ditayangkan lagi jadi saya ke slide berikutnya aja kita mesti stop share dulu terus balik lagi ya balik oke baik sambil menunggu Mas Fahmi mungkin ingin sedikit mengingatkan untuk Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir silahkan mengisi daftar hadir ya tautannya ada di kolom chat sudah ditampilkan juga di share tadi sudah siap silahkan kembali lagi Mas Fahmi oke saya ke slide berikutnya aja ya intinya tadi wisatawan Malaysia ini seneng banget tuh dia mencicipi itu terus kemudian selain ngopi sendiri nah yang kedua ini ekowisata Sukorejo kampung kopi Librika di Tanjung Jabung di Jambi ekowisata ini di kanan ini ya di bagian depannya ini kiri bawah juga bagian depannya kemudian banyak pilihan yang bisa dikunjungi di sana terus ada galeri UMKM karena ini program CSR tapi CSR nya untuk pengembangan desa wisata ekowisata dan khusus itu kampung kopi tapi selain kampung kopi kopi Librika ya ternyata dikembangkan lagi menjadi ada galeri ada disini ada shawki art ya kebaca gitu jadi bukan cuma kopi tapi juga sampai bonsai ya pengembangan itu pembibitan gitu dan ini ya kalau dibilang ndeso banget ini memang ndeso tapi justru menariknya disitu autentik yang natural tadi ini sampai ke produk akhirnya kopinya kemudian kanan bawah juga gitu bahkan ada forum diskusi kopi Librika itu saya kira mudah-mudahan tambahan ulasan diskusi ini bermanfaat untuk saya sih concern ke what snack nya ya Mas Hirwan ya karena buku ini menurut saya luar biasa dan memicu untuk riset nulis berikutnya bahkan jadi bisnis baru di masa pandemi ini gitu terima kasih Mbak Nena Bapak Ibu semua terima kasih banyak Mas Fahmi luar biasa pembahasannya ya jadi tadi kita memang melihat bahwa gastronomi itu bisa kita pandang dari berbagai sisi kalau tadi Mas Irwan Cah kita fokus pada proses penggalian konsep gastro kemudian menjadi gastronomi gastro branding dan lain sebagainya sementara pembahasan maaf dari Mas Fahmi barusan fokusnya dari sisi brandingnya sendiri kalau komoditasnya makanan itu bagaimana apakah sudah termasuk dalam kategori branding atau belum apakah itu sudah masuk kategori gastro branding atau belum kemudian ternyata memang ada bagian-bagian dari makanan itu yang turut berkontribusi dalam destination branding tersebut yang tentunya berujung pada nation branding yang juga dimensin oleh Mas Irwan Cah di akhir bukunya di akhir presentasi juga tadi baik setelah ini kita akan kembali menyimak sedikit apa namanya respon dari Mas Irwan Cah terkait pembahasannya Mas Fahmi namun ingin mengingatkan lagi untuk Bapak Ibu sekalian mohon mengisi daftar hadir tautannya sudah ada di kolom chat dan jika ada yang ingin menanyakan boleh di kolom chat nanti akan saya bantu fasilitasi tanyakan dan sampaikan kepada kedua orang pembahas dan pembicara kita lalu ada dua hadiah bukunya dua eksemplar buku yang akan diberikan oleh Mas Irwan Cah kepada dua orang penanya terbaik jadi silakan Mas, Mbak, Bapak, Ibu sekalian boleh langsung dituliskan pertanyaannya di kolom chat baik kembali lagi ke Mas Irwan Cah ya Mas ya boleh mungkin diberikan lagi tanggapan terhadap mungkin tadi ada beberapa pertanyaan ya pemantik diskusi dari Mas Fahmi silakan Mas Irwan baik terima kasih Mbak Nena ini Mbak Nena memang pintarnya menggali di sore hari agar orang tercerahkan cuman yang tetap satu Mbak Nena kita ini makan apa ya sore ini waktunya ngopi kayaknya Mas ngopi pas kita kayaknya harus membuat sebuah video virtual bahwa apakah kita makan empal gentong Mbak Nin karena tadi disebut-sebut empal gentong yang di Cerebon dekat loh cuman satu jam setengah kalau kita naik travel kemarin kita naik travel ke sana Cerebon kemudian jalan-jalan satu hari kayaknya perutnya kurang itu ada teman-teman .com yang dulu memang menggagas untuk perjalanan kuliner seperti itu saya mencoba melihat ada dua pertanyaan yang kayaknya memang boleh dikatakan menarik bahwa misalnya tentang halal turism dari Gastro Branding Indonesia agak menarik ketika misalnya ini bicara pengalaman ketika saya ke Vietnam sebagai Muslim saya itu berpikir cari tempat makanan halal tapi pertanyaannya akan dibalik kalau saya Muslim di Indonesia makanan halal di mana-mana kenapa saya harus bicara tentang halal turism jadi pasar halal turism itu sebenarnya untuk pasar masyarakat domestik atau masyarakat negara itu sendiri atau sebenarnya halal turism itu adalah aneksasi kita saya mengatakan istilahnya agak-agak ekstrim aja bukan intervensi tapi aneksasi makanan kita yang halal yang kemudian kalau kita ke luar negeri kita itu kemudian merasa kita seperti di tanah air sendiri ini pengalaman sebenarnya dari gak boleh curhat ya 3 tahun di Hawaii gak pulang jadi bang toyit gitu ya kan kemudian jomblo waktu itu cuma punya Yahoo Messenger jaman saya masih Yahoo Messenger gak kayak PC sekarang keren zooming begitu ada restoran Bali di Hawaii di Honolulu itu rasa pecel yang sebenarnya itu adalah model adonan kalau kita bilang dengan blender itu terasa nikmat sekali acara 17 Agustusan 3x17 Agustusan semua diaspora Indonesia yang ada di Honolulu membawa makanan versi Indonesia itu jauh lebih nikmat dibandingkan makanan restoran Bali tadi nah ini sebenarnya adalah kalau saya mengatakan halal turism itu bukan untuk di wilayah Indonesia tapi harus di luar negeri ketika kita yang kemudian ada keinginan untuk ke luar negeri sehingga kita merasa bahwa kita merasa nyaman dengan makanan tersebut dan ini akan membuat rindu kita bahwa kita punya sesuatu yang bisa dibanggakan kenapa di Indonesia ini sudah jelas mayoritas itu adalah muslim hanya beberapa tempat yang ya dalam tanda kutip nih gitu ya makanan-makanannya yang kemudian sebenarnya kalau boleh dikatakan sangat akomodasi kok jadi misalnya di Manado kita menemukan makanan halal kemudian di Bali juga sudah sangat familiar dimana mereka bisa menunjukkan makanan halal nah artinya konsumsi kita untuk ke lokal sebenarnya perlu menjadi sebuah tanda tanya gitu sebenarnya pasar muslim lokal kita ini atau pasar muslim untuk internasional yang harus datang ke Indonesia karena sebenarnya bagi kalau kita bicara ini bicara mayoritas ya bahwa negara-negara Eropa Amerika kemudian China lah sekarang yang boleh katakan tingkat turismenya sangat tinggi itu tidak bicara tentang halal dan haram tapi adalah keunikan makanan setempat makanya branding halal turism yang sebenarnya dipikirkan itu bukan untuk kita yang di masyarakat Indonesia yang kemudian di wilayah seluruh tanah air Indonesia tapi adalah aneksasi makanan halal kita yang kemudian itu diperkenal dengan berbagai macam cara kita belum punya drama Indonesia yang memperkenalkan yang paling sederhana misalnya ya rendang lah atau nasi goreng gitu ya bahwa kalau makan pagi-pagi itu ada jenis-jenis nasi goreng misalnya ada drama Indonesia yang dari mulai masa dia anak kos sampai dia menjadi katakan pasangan romantis yang kemudian sampai hari tua itu dari pagi itu selalu jenis-jenis makanan nasi goreng itu belum pernah kita lihat dari nasi goreng Aceh nasi goreng Medan nasi goreng kemudian Jawa nasi goreng yang lain-lain nah itu sebenarnya ada proses yang sekali lagi peran orang komunikasi yaitu membangun storytelling dengan menggunakan berbagai macam media nah Korea sudah berhasil bagaimana mereka memperkenalkan food koreanya tidak hanya di drama tapi sampai food trucknya makan makanan yang kemudian seperti kaki lima nah Indonesia sebenarnya aneksasinya harus begitu jadi halal turismnya adalah situ nah yang menjadi pertanyaan juga adalah halal itu sebenarnya halal dari ide halal dari bahan makanan halal dari prosesnya halal dari penyajiannya halal dari fasilitas pendukung misalnya piring misalnya kuali tempat masaknya nah ini yang kemudian dipikirkan halal secara parsial atau holistik jangan-jangan halal secara penyajian tapi makanan apa bukan makanan bahan makanannya tidak diperoleh dengan cara yang halal nah ini kan ada sesuatu yang perlu diluruskan atau diklarifikasi dalam kita menciptakan halal turism ini memang tidak akan menjawab bahwa seperti apa sih kondisi yang harus dilakukan saya akan mengatakan bahwa ini aneksasi bukan untuk domestifikasi jadi kita harus berani keluar untuk menyatakan makanan Indonesia itu halal dan itu berada dalam dunia global nah saya akan menyampaikan satu hal ini ada tentang makanan kedaerahan yang terkait dengan menjadi semesta atau istilahnya keren nih fancy gitu ya seperti make day buat make satay atau make rendang saya akan jawabnya begini nih makanan itu adalah bicara strata dan kultur jadi saya akan nanya nih kalau sekelas make day ya ini bicara rendang nih nenek mana nenek mama mana yang dipakai tuan datuk yang mana yang dipakai untuk bicara rendangnya kenapa karena rendang di Sumatera Barat itu itu setiap daerah ngakunya paling enak semua rendang 50 koto dengan rendang pareaman itu semua bilangnya enak rendang nanti di Bukit Tinggi itu enak juga nah jadi lalu pertanyaannya make day ini mengambil orang Sumatera Barat yang mana yang dijadikan untuk rendang yang disebut dengan make rendang itu jangan-jangan orang Jawa yang dibuat bikin rendang nah jadi ada kultur ada strata yang kemudian harus diperhatikan ketika makanan itu harus dibuat menjadi fancy jangan-jangan bahwa yang penting bahwa kita memperkenalkan bahwa ada produk global yang bisa dinasionalisasikan atau dilokalisasikan dengan kustomisasi tersebut tapi pertanyaannya itu ada kulturnya nah makanan itu punya strata jadi kalau kita modelnya anak kos pasti ketahuan Indomie pakai telur gitu ya nah itu ketahuan tuh jadi wajah kita yang pernah kuliah ya kan kemudian pernah jadi masih so pasti Indomie telur itu adalah yang favorit gitu ya kan padahal perutnya udah gimana-gimana gitu tetapi begitu naik kelas nih punya uang sedikit nggak mau Indomie telur paling tidak masuk warteg gitu ya kan nah begitu ada uang lagi nggak mau nasi warteg ya nasi yang kemudian pakailah pecel kemudian pakailah kemudian kalau ada nasi padang nasi padang aja kalau misalnya nggak punya uang kuahnya pun jadi gitu ya kan tapi kalau ada uang dikit ya tambahlah yang namanya tambah ciok itu menarik tapi begitu makin punya ekonomi yang baik nah mulailah pakai yang namanya yang selama ini misalnya warteg pakai tangan kemudian nasi padang pakai tangan berubah lah pakai yang namanya sendok dan garpu gitu kan naik kelas tuh nah istilahnya jadi makanan juga menunjukkan apa yang disebut dengan kalau istilah saya adalah food climber jadi dia akan menunjukkan seratanya sampai yang nanti kalau saya tidak salah saya pernah sampaikan sama Mbak Omi sama Mbak Nina waktu kita bicara tentang penerimaan mahasiswa baru S3 kita gitu ini kita mahasiswa baru kita apakah yang kelasnya makanan dine-in atau sebenarnya makanan untuk rumah makan padang yang kemudian pembedanya adalah rumah makan dan eat harus pakai dasi pakai jas pakai gaun yang elegan baru bisa masuk padahal makanannya biasa-biasa aja di dalam misalnya tapi dengan packaging yang katanya karbohidratnya sekian kalau kalorinya sekian gitu tapi kalau makanan yang biasa pakai tangan tuh itu pasti kayaknya nggak akan memuaskan setelah makan dari Pak Indin itu pasti akan cari yang namanya nasi goreng yang di tepi jalan karena Pak kelaparan yang kedua adalah ketika misalnya waktu pesta perkawinan itu kan kita ngantri ada jalur somai ada jalur sate ini jalur ini itu kerebutan tapi yakinlah begitu keluar dari makanan itu pasti tetap cari yuk kita makan di tempat yang lain salah satunya adalah makanan misalnya nggak boleh luar branding pagi sore siang malam nah itu dikejar kenapa? karena yang paling penting uang ada makanan dan bisa masuk tanpa yang namanya tadi pakaian gaun dan lain-lain nah itu itu kelas jadi makanan itu disebut dengan food climber orang sekarang berusaha yang obesitas itu untuk menghilangkan bagaimana dia obesitas itu dengan diet keto diet karbon diet macam-macam nah pertanyaannya adalah tahan lapar nggak? saya yakin untuk mempertahankan itu ya yang namanya keindahan itu adalah menyakitkan nah makanan jadi sesuatu yang menyakitkan nah itu sesuatu yang perlu dipertimbangkan jadi saya akan mengatakan gini seperti Magdi ketika dia membuat produk MagSatay dan Magrendang mereka tidak mempelajari di situ ada yang namanya strata dan kultur ini bicara sate kalau MagSatay saya mau tanya ini dari nama tempatnya atau dari nama bahannya kalau tempat apakah mereka membuat sate padang sate madura sate marangi sate tegal atau misalnya kalau dari bahannya sate kelapa sate kuda sate kelinci sate kerbol sate sapi atau yang saya suka sate kerang nah itu adalah sesuatu yang menunjukkan bagaimana sebenarnya perlu riset yang benar-benar menunjukkan dia strata dan kultur begitu Mbak Nena untuk sebagai dalam konser ini saya percaya bahwa peran orang komunikasi itu lebih dominan sebenarnya kita tahu misalnya ada antropolog yang kemudian bicara tentang berbagai macam hal-hal yang terkait misalnya makanan tetapi bagaimana mengkomunikasikannya itu putuh yang namanya orang komunikasi kenapa? karena Pak orang komunikasi ini memiliki apa ya kalau istilah saya intelijensia intelektual yang tinggi yang bisa menangkap pesan apa yang harusnya disampaikan dari sekian banyak pesan nah latihan kita dan tantangan kita sebenarnya adalah memilih pesan itu dan salah satu yang kita bisa buktikan kalau kita ulangi terus-menerus nih dengan gaya advertising iklan redundant jadi top of mind nah ini kan bayangkan makanan yang pensinya kalau dibangun dengan hal-hal top of mind pasti akan menjadi bagian juga kesadaran yang tadi subliminal tadi begitu Mbak Nena sebagai bagian yang mungkin bisa memicu untuk diskusi yang lain oke baik terima kasih Mas Irwansyah tadi barusan juga Mas Irwansyah langsung menjawab pertanyaan yang muncul di chat ya dari Ibu Siti Hadijah dan yang berikutnya dari Mas Erwin Pandigoro tadi oke untuk teman-teman yang lain jika ingin bertanya silahkan boleh diluncurkan langsung ke kolom chatnya ini saya ingin bergeser sedikit nih ke Mas Fahmi mau tanya nih Mas ada yang melontarkan sebuah pertanyaan di kolom chat bagaimana dengan kota atau daerah yang mempunyai kuliner khas yang sudah melekat dan bisa dikatakan menjadi identitas kota tersebut misalnya Soto Lomongan Soto Banjar tetapi pihak pemerintah merasa tidak perlu melakukan branding yang masif terkait produk tersebut karena sudah sangat melekat dan diketahui orang-orang dengan sendirinya nah pendapat Mas Fahmi bagaimana itu terkait branding antara gastronomi dengan kotanya gitu ya jadi destination branding mungkin tadi ya terima kasih Mbak Anina ini menarik di pertanyaan ini dan itu tugas besar sebetulnya ya karena kita ngomong Soto aja dulu ya itu kan disebut itu Lamongan Banjar ya banyak lagi yang lain ya Madura Soto Medan Makasar dan sebagainya itu tadi saya ngebayangin di Soto dengan Sate itu kan biasanya di satu tempat Soto Sate pengalaman saya gini pengalaman banyak orang juga mungkin kalau kita ke satu daerah kan salah satu yang dicari Soto Shop Ikan misalnya gitu ya terus apalagi yang khas di sana itu akan bikin kalau berhasil ya akan bikin kangen untuk mencoba lagi misalnya Soto Banjar tadi ya atau Soto Lamongan makan Soto itu di tempat aslinya itu kan rasanya berbeda ya suasananya berbeda dan itu yang mestinya Pemda terutama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya sekarang yang ikut men-support tapi kalau pemerintahnya nggak men-support saya kira biasanya swasta yang para pengusaha yang ini yang bergerak mengenai tadi yang ABGCMM HXLX itu bisa dimainkan di sana kalau nggak bisa 6 unsur stakeholder ya 2 atau 3 aja akademisi yang kaitan dengan ahli kuliner apa namanya pangannya ya gizinya gitu ya teknologi pangan kemudian itu akademisinya ya kemudian dengan pengusaha dan mungkin dengan satu pihak lagi media nah tadi juga sekaligus karena saya tadi sempat baca di kolom chat itu ya peran media kalau sekarang kan ya setiap orang kan bisa memproduksi konten dan justru cerita storytelling tadi adalah pengalaman dari para wisatawan atau yang kita berkunjung ke daerah tertentu karena kalau misalnya udah pernah mencicipi suatu banjar di tempat aslinya memang beda sih ya gitu nah begitu balik lagi ke Jakarta atau ke kota masing-masing pasti akan satu waktu akan cari suatu banjar ada di mana ternyata dicari ada di Tebet ada di ada di Jakarta Selatan ada di nah itu kalau berhasil menanamkan bahwa kehasan suatu banjar itu ya pasti akan dicari lagi nah begitu juga yang lain kan Makassar Madura Suto Padang nah itu menurut saya sih supaya apa yang dikhawatirkan oleh siapa nih Mbak supaya jangan kaya ramen di asalnya Jepang terus diklaim Korea gitu nah yang dikhawatirkan tadi rendang yang sudah masuk apa udah kelas dunia terus di diklaim oleh Malaysia misalnya gitu ya nah itu yang memang mesti dijaga karena memang ada kaitan antara kuliner tertentu gastro tertentu dengan identitas lokal bahkan nation identity ya jadi ada lokal identity dengan nation identity apalagi kalau ditambahkan dengan aspek budaya cerita yang di terkuat oleh ahli-ahli sejarah dan ahli budaya antropolog gitu sosiolog nah itulah multidisiplinnya disitu tapi menurut saya sih memang apa ya bikin daftar peringkat bukan cuma bikin daftar peringkat soto terlezat Indonesia 20 atau 30 soto terenak di Indonesia kemudian sate nasi goreng terus sop apa lagi gitu nah itu kan daya tariknya nggak tentu alam ya kalau wisata Indonesia kan alam tapi alam kan nggak cukup pasti lapar masih larinya ke makanan gitu makanan minuman jadi saya sepakat itu mesti dilestarikan termasuk lambongan itu jadi kalau nggak di daerahnya nggak dipopulerkan mesti dipopulerkan di daerah lain karena tiap soto kan akan bersaing di Jakarta ada beberapa macam soto daerah ya gitu nah itu peran komunikasi salah satunya disitu gitu Mbak Rina terima kasih terima kasih Mas Fahmi mudah-mudahan menjawab untuk Mbak Firda tadi ya ini sudah cukup banyak nih Mas pertanyaan yang muncul di kolom chat aku bacakan yang berikutnya ini ditujukan untuk kedua-duanya Mas Irwan dan Mas Fahmi dari Ibu Widya Yutanti peranian adalah Indonesia sangat kaya dengan gastronya sayangnya media masa masih belum memiliki space yang memadai untuk memberikan edukasi terkait kekayaan gastro di negeri ini food atau culinary journalism di media kita pun masih sebatas review icip-icip ala kadarnya padahal harusnya bisa lebih dari itu bagaimana menurut Mas Irwan dan Mas Fahmi terkait kondisi ini nah ini nyambung banget nih sama pembahasan sebelumnya ya terkait peran komunikasi dalam gastro branding ini silahkan Mas Irwan duluan mungkin ya Mas boleh Mbak Nena saya malah terpikirnya bukan kita maksa-maksain media mainstream atau media sosial media baru media digital atau media virtual yang sebenarnya memberi space tentang gastronomi saya sebenarnya mulai dari kita di ruang akademik ada conceptual paper ada research paper ada academic journal yang nulis tentang mempreming ya kalau tadi Mbak Umi bilang rendang yang paling enak itu di Payakumbu nggak tahu nih Mbak Umi ini dari Payakumbu atau dari Pariaman sebenarnya jadi misalnya contoh nih saya bersama Mbak Umi Mbak Umi kita membuat tulisan secara akademik tentang apakah kita berani mengatakan rendang dari Payakumbu itu adalah yang paling enak bagaimana orang Payakumbu mengkomunikasikan rendang karena mereka punya misalnya tadi peternakan yang terbaik kemudian kemarin itu kita sempat bicara Mbak Dene tentang rumput jenis rumput yang dipakai untuk yang namanya sapinya bagaimana kebersihan sapinya itu kan adalah bentuk bagaimana kita membangun dalam tanda kutip nih akademik storytelling kalau kita maksain orang apa yang namanya youtuber blogger blogger atau apapun yang namanya di media sana itu nanti kita kayak memaksakan sesuatu yang sebenarnya kita bisa mulai dari kita yaitu dari sisi akademik saya ingin sebenarnya kenapa bicara dalam konteks buku ini kalau mau jujurnya jadi berat supaya nulisnya juga yang berat-berat karena gini blogger itu nggak punya konsep ketika dia bicara tentang apapun kalau sudah bicara tentang gastro nah tetapi kita punya satu karakter akademik bahwa untuk menjadi viral ya ini kan seolah-olah riset nih viral itu harus unik alami kemudian tidak ada manipulasi kemudian menyentuh human interest nah bagaimana itu kita aplikasikan dalam ruang akademik kita menuliskan dengan storytelling kita akademik storytelling kita untuk kemudian orang siapapun nanti misalnya apakah blogger atau tiktoker sekarang tiktoker nih gitu ya kan nah itu menjadi bahan dasar dia oh saya bisa seperti itu karena pernah riset saya tentang yang kemudian jadi naked traveler ya menjadi film sekarang bahwa itu kan from nothing to something jadi sesuatu yang tidak ada menjadi ada nah ruang akademik itu ruang yang sangat terbuka besar ya kalau kita gaya kita ini sekarang yang akademik yang serius yang ngabisin rambut ya kan disuruh nulis populer saya yakin nggak akan berhasil gitu ya tetapi dari tulisan-tulisan kita yang akademik ini kemudian dibaca oleh orang-orang yang yang kemudian populer yang bisa melakukan marketisasi monetisasi itu akan menjadi sangat keren sekali karena memang ruang kita itu ada di ruang yang memang mencerdaskan jadi bayangkan kita menulis makanan yang kemudian mencerdaskan dan menyadarkan contoh misalnya saya bisa kebayang nih ya ini ob the record aja mudah-mudahan tidak masuk publik gitu kan makanan Aceh itu merupakan makanan yang teradiksi kenapa teradiksi pengen lagi pengen lagi itu katanya karena ada daunnya nah kalau nggak ada daunnya itu nggak akan seperti itu jadi orang kepingin makan terus makanan Aceh itu karena diseliti dengan bumbu yang sangat membuat adiksi tersebut nah ada nggak kajian yang seperti itu berapa persen kemudian bagaimana kita membangun storytelling yang seperti itu nah jadi kenapa misalnya ada misalnya kita bicara tentang Mimi yang ada di Cina kemudian ada di Korea kemudian Mimi yang ada di Jepang padahal kita punya yang namanya Mimi Aceh yang paling populer nah tetapi kita nggak pernah memunculkan itu kenapa? karena kita tidak membangunnya dari ruang akademik ruang riset ruang konsep wallpaper tuh kalau misalnya bahasa keren kita di dalam bahasa intelektual kita nah jadi ini kesempatan sebenarnya bagi kita semua adalah memulai dari yang memang fondasinya itu kita jadi nggak usah suruh orang lain bahwa kasih dong media beruang kesempatan ini pemerintah tolong buat seperti ini gitu ya kan kemudian birokrasi tolong buat regulasi yang seperti ini kemudian kita katakan pengusaha tolong bantuin untuk seperti ini nah kita kembalikan saja dengan riset-riset yang kemudian menunjukkan begitu kayanya kalau istilah mas pahami tadi kita nggak bisa menyadarkan bahwa kalau mau di riset satu persatu ya mas pahami itu kayaknya lebih banyak riset tentang makanannya daripada tentang nanti dari disiplinimu lainnya gitu kenapa belum apa-apa nanti udah mikirin saya makan apa lagi nanti nulis nulisnya makanan apa lagi sama kalau seperti yang tadi alam subliminal kita ini sudah mulai mendekati jam setengah lima udah nggak masanya minum kopi pakai roti pakai pisang goreng ini harus sebelum jam enam bagi yang diet harus sudah mulai makan tapi makannya apa biar berselera tadi bicara sate rendang nasi goreng tambah ada buah lagi tadi buah naga ini kayaknya yang mana yang hari ini menjadi favorit itu kan belum kita kaji bayangkan orang sebelum jam enam udah mikirin makanan dan itu bisa kita teliti kenapa harus berhenti di jam enam karena katanya kalau di atas jam enam mau makan apapun mau yang diet apapun katanya tetap jadi obes saya pernah mudah-mudahan ada di sini teman kita kolega saya Mbak Oci Mbak Oci itu pernah bilang ke saya Mas Irwan diet ya ya Mbak saya diet makan nasi tapi begitu ketemu nasi padang sebulan berikutnya itu gak berhenti untuk makan nasi padang enak banget kenapa setelah sebulan diet nasi begitu ketemu nasi padang lupa bahwa itu adalah diet nah jadi berat badannya tetap ya stabil lah kalau gak mau dibilang obes ya stabil lah sekarang nah itu Mbak Nen ya jadi bagi saya sebenarnya ruang akademik ini sebenarnya saya juga ini tadi ada yang bocoran nih saya udah kasih beliau ini ngucapin selamat nih selamat nih launching atas bukunya walaupun bukunya 2020 gitu ya kan jadi saya bilang mau gak kita riset tentang yang disebut ya salah satunya yang berkembang sekarang ini itu adalah ya kalau saya bilang adalah simio foodscape nah ini bahasanya agak susah nih saya juga agak harus mengartikulasikan jadi semiotika ya semiotika foodscape jadi itu adalah sebuah penelitian di bidang bahasa dan komunikasi jadi bagaimana kita menggunakan simiosis ya tanda ya simbol dan lain-lainnya kemudian bicara tentang foodscape biasa selama ini landscape gitu ya kan ini ada foodscape artinya kajian yang kemudian saya tawarkan satu artikelnya ini di tahun kalau bisa diperhatikan misalnya itu di tahun 2016 yang lalu itu ternyata sudah mengkaji bagaimana satu kota yang memunculkan simbol ya yang kemudian itu adalah disebut dengan foodscape bukan landscape jadi kota itu membangun apa yang disebut dengan foodscape nah ini kalau kita banyak nih teman-teman researcher kemudian akademisian ataupun pengajar yang kemudian melahirkan karya-karya yang sifatnya ilmiah kota-kota itu akan mengadopsi mereka akan menggunakan karya teman-teman untuk kemudian menjadi dasar konseptual apalagi dengan kondisi sekarang ya kalau tidak ada data tidak ada konsepnya maka biasanya argumentasinya akan menjadi like or dislike atau ya kepentingan kepada pemimpin semata jadi kita lah yang mengubah suasana bahwa kita menciptakan ya saya tambahkan misalnya tidak cukup storytelling tapi akademik storytelling begitu Mbak Net oke baik jadi memang peran kita itu di akademik storytelling itu tadi ya mas ya baik aku ingin bertanya sekarang ke Mas Fahmi nih ada lemparan dari kolega kita di komunikasi UI Mbak Arda Mbak Arda bertanya nih ada banyak upaya untuk mencampur atau fusion makanan atau minuman Indonesia dengan negara lain misalnya Padang dan Jepang melalui restoran namanya Suntiang di Grand Indonesia kemudian ada pasta rendang es krim doger dan lain sebagainya nah bagaimana hal ini dipandang dari segi gastro branding untuk nation branding mas apakah justru menimbulkan kebingungan terhadap pesan yang ingin disampaikan karena ada dua kuliner yang diwakilkan dalam satu menu nah ini ada catatan juga bahwa setahu saya restoran Suntiang tersebut itu tidak begitu sukses tapi kalau ada yang punya insight lain silahkan disampaikan juga gimana nih Mas Fahmi ya itu menarik sebetulnya kalau dilihat dari sisi branding itu sebetulnya co-branding co-brandingnya di level negara karena kan bisa co-branding di level apa ya ahli apa chef apa ahli kuliner itu apa namanya sekaligus saya akan mengkaitkan dengan Mbak Hardini ini dan storytellingnya Mbak apa namanya yang terasa kering itu ya seperti sepakat dengan Mas Irwan karena dari sisi kayak Masterchef yang di Metro TV misalnya gitu ya itu kan media mainstream ya bukan saya tidak mengapresiasi tapi gak cukup cuma dengan teknik memasaknya platingnya gitu ya penyajiannya itu saya kira penting tapi coba kalau ditambah dengan yang namanya juga storytelling mesti ada historinya gimana oh makanan ini ternyata sudah dua abad yang lalu disajikan dan asalnya dari negaranya mana gitu wah kalau ada sampai ke situnya kan luar biasa dan itu saya kira yang akademik storytelling yang ahli sejarah makanan itu mungkin kayaknya mesti membekali para juri-juri itu supaya bicaranya lebih diperkaya gitu dan itu akan kalau itu makanan-makanan Indonesia akan membuat bangga makanan-makanan kita gitu ya menu-menu yang dari kita dan itu juga terkait dengan tadi kombinasi diantara apa menu tertentu tapi dikombinasi dengan lokal jadi co-branding asal negara istilahnya country of origin itu menurut saya juga menarik misalnya ramen ramen Korea atau ramen Jepang tapi rasa Betawi misal atau Bandung ini yang biasanya kreatif ya suatu Bandung tapi dikombinasi dengan ala Jepang misalnya kalau itu bisa dikreasikan dan kemudian bisa bisa didikin storytelling lagi bercelita kemudian di medsus bukan kita berharap dari blogger-blogger yang memang dia cuma untuk viral sesaat saya setuju jangan viral sesaat karena ini mesti lebih kedalaman insight tentang makanan itu menurut saya penting dan itu yang akan menjadi makanan tertentu langgeng langgeng terus ya kalau viral sesaat kan yaudah seminggu jadi trend hits yaudah habis itu gak lagi padahal kan yang kita harapkan kuliner Indonesia ini kan jadi brand identity jadi local identity jadi nation identity yang dikhawatirkan tadi kaitannya rendang nanti diklaim Malaysia nation identity berpindah itu kan pasti menyedihkan gitu untuk menghindari itu saya kira ahli sejarah juga penting ya multidisiplin komunikasi kita mengomunikasikan tapi kontennya kan mesti didukung oleh disiplin ilmu yang lain ya kalau tentang gizinya tentu orang-orang IPB lah ya yang dari teknologi pangan dan gizi tapi kalau dari sejarahnya mesti dari FIP kemudian dari aspek yang lainnya gitu nah ini yang saya bilang tadi ini bukunya Mas Irwan ini ya apa namanya benar sih bahwa ini baru gagasan awal karena panjang Mas ini ceritanya gitu mungkin udah ini ya mudah-mudahan bisa menjawab dan tadi yang dikaitkan dengan generasi Z juga itu kekhawatiran yang sangat sangat masuk akal karena nanti makanan-makanan tradisional Indonesia yang hebat-hebat generasi Z nanti gak bangga lagi gitu ya nah itu kan 10, 20, 30 tahun yang akan datang Soto tertentu hilang bisa terjadi loh gitu itu saya kira Mbak Nena baik kalau gitu terima kasih banyak Mas Fahmi dan Mas Irwan ini sayangnya antusiasmenya luar biasa sih pertanyaannya juga bagus-bagus sekali sudah terekam di kolom chat namun sayangnya waktu juga ternyata yang membatasi kita jadi saya mohon maaf juga nih untuk teman-teman sekalian yang belum sempat dibacakan pertanyaannya nanti jika memungkinkan kami akan bantu fasilitasi dan teruskan ke Mas Irwan dan Mas Fihmi tapi off dari forum ini ya karena waktunya sangat terbatas sekarang terima kasih partisipasinya terima kasih jawaban-jawabannya mungkin dari tadi kita sudah banyak sekali mendengarkan gagasan mendengarkan ide topik diskusi juga yang dilemparkan dari teman-teman yang lain dan ternyata memang saya tidak akan menyimpulkan secara banyak namun kita melihat gastronomi dari sisi budayanya tadi sudah terlihat sangat erat kemudian ternyata ada juga unsur orangnya ada unsur medianya dimana peranan komunikasi sebagai academic storyteller itu jadi penting gitu untuk proses menuju nation branding nanti nah namun untuk mungkin menjadi semacam konklusi atau penutup ya remark penutup dari diskusi kita pada sore hari ini aku ingin meminta mungkin dari Mas Irwansyah dulu kemudian dilanjut dari Mas Fahmi kira-kira key take outnya atau pesan mungkin yang mau disampaikan dari diskusi sore hari ini itu apa silahkan dari Mas Irwansyah dulu karena saya adalah orang yang percaya dengan gastro dari perut kemudian diistilahkan menjadi makanan maka saya akan mengatakan bahwa gastro adalah yang dari hidup kita yang mau tidak mau walaupun kita tidak mengkomunikasikannya tapi sebenarnya kita sedang mengkomunikasikannya jadi kita bilang hari ini kita makan nasi padang nah itu sudah terlihat tuh wajahnya yang akan berkeringat wajah yang sumringah wajah yang kemudian kalau misalnya biasanya kalau makan itu ada remah-remah itu tidak menjadi sesuatu yang perlu dibuat semacam sopan santun karena apa? karena itulah suasana yang terjadi ketika kita makan misalnya makanan nasi padang dengan makanan sebagai sebuah artepak dan kita berada dalam sisi yang memperlihatkannya secara empiris secara akademik maka ini menjadi tanggung jawab kita sekaligus juga adalah tidak menjadi tantangan tapi ini adalah peluang kita untuk kemudian kita membangun sebuah ruang intelektual menjadikan storytelling ini adalah sesuatu yang sifatnya sentifik sesuatu yang sifatnya akademis kenapa? akan menjadikan kalau bertanya kenapa? maka ini akan menjadikan sebuah proses panjang yang tidak berhenti ada kebanggaan yang terpikirkan saya di dalam komunikasi nanti misalnya itu ada profesor gastro nah keren loh mahabesar maaguru bidang kajian komunikasi dalam bidang misalnya tadi semioputscape nah itu belum ada kalau kita pernah nonton film-film Leonardo Da Vinci kemudian kita pernah Da Vinci Code internal Aperno dan macam-macam yang dibintangi oleh misalnya katakan bintang yang selalu memperlihatkan bagaimana simbol-simbol kultus religi tersebut sebagai sebuah artepak nah kita belum menemukan film-film yang kemudian menjelajahi sebuah artepak makanan yang didesain sedemikian rupa sehingga membangun alam subliminal kita dan kita akan selalu beranjak bahwa wah ternyata bicara makanan itu cerdas karena ini yang belum dibangun jadi kalau orang bicara makanan awas ya nanti kamu itu obes awas lah nanti banyak ya kan zat-zat kimianya hati-hati loh selalu ada ketakutan-ketakutan dengan makanan padahal harusnya kan jadi kebanggaan menjadi sebuah yang menjadi karena itu kehidupan kita itu bagian daripada kehidupan kita kalau kita takut makan langkah menyedihkan hidup ini apakah makan untuk hidup atau hidup untuk makan nah sekarang kita jadikan artepak makanan ini gastro ini sebagai sebuah artepak untuk membangun apakah kita akan makin pintar dengan makan atau ya tadi makan untuk pintar atau pintar untuk makan nah itu pesan yang bisa mungkin menjadi semacam kalau saya enggak mengatakan kesimpulan terakhir jadi kesimpulan yang dibuat secara retoris yang harapannya ke depan masih ada yang berusaha untuk menjawab dan menjawab dari katakan konklusi yang sifatnya retoris demikian Mbak Nina dan tentu terima kasih kepada sekali lagi saya sangat mengapresiasi kalau disini tetap hadir Prof. Ilya karena beliau yang sebenarnya memberikan semacam warna bagi saya untuk saya mikirin tentang makanan karena walaupun dalam kondisi bagaimanapun stres waktu dibimbing sama Prof. Ilya kemudian berbagai tugas ujungnya saya mikirnya sehat makan karena kalau saya makan berarti saya masih punya energi untuk meneruskan terima kasih Prof. Ilya atas yang telah memberikan gambaran ke saya dan tentunya kepada dukungan departemen saya cuma ingin nunjukkan bahwa saya pernah menandati makanan Mbak Nina Mbak Kiki saya pingin makanan ini adalah bentuk komunikasi kita kita kan sering bikin acara di kampus sebelum PWSPB atau PPKM tapi kita tidak pernah mengkajinya secara serius Mbak Nina kita ketawa-ketawa ada masalahnya mungkin kita akan berpikir bahwa dengan kita tadi mengkomunikasikan makanan kita adalah bagian yang cerdas Mbak Nin ternyata makanan Cerebon ini cerdas banyak orang Cerebon yang ternyata cerdas itu yang harus kita jadikan salah satu kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia demikian dan saya terima kasih sekali lagi kepada kesempatan ini terima kasih Mas Irwansyah sebelum saya ke Mas Fahmi untuk semacam pernyataan penutup untuk menutup diskusi kita saya ingin minta tolong ke Mas Irwansyah jadi sambil dipikir dilihat-lihat mungkin di kolom chat kira-kira dua penanya terbaik yang akan mendapatkan bukunya Mas Irwansyah siapa nih Mas nanti aku bantu umumkan atau sama-sama kita umumkan ya Mas baik selagi Mas Irwansyah mungkin menilik kembali baik selama entara Mas Irwansyah menilik kembali pertanyaan-pertanyaannya Mas Fahmi mau enggak Mas silakan ya terima kasih Pak Nena saya ada tiga kata kunci ya untuk apa namanya di akhir diskusi ini yang pertama yang penting itu gastro autenticity kelihatannya itu yang masih digali betul ya karena autenticity itu kan autentik asli Indonesia dan itu kan menjadi identitas lokal kearifan lokal gitu dan itu saya kira bukan kerja mudah ya dan pasti multidisipliner lagi tuh kalau kita udah menemukan gastro autenticity atau gastro identity kita akan gampang tuh bikin gastro story jadi yang tadi storytelling akademik storytelling dan itu juga menghilangkan kekhawatiran kali ya tadi kalau generasi Z nanti gak mengenal makanan asli Indonesia yang sebetulnya secara rasa gak kalah gitu ya atau ya karena kalau kita dari kecil udah dibiasakan dengan lidah dan selera makanan tertentu ini contohnya mungkin agak ekstrim contohnya ada orang gak suka terasi karena sejak kecil gak makan terasi gitu tapi bagi orang tertentu terasi petai itu kan sesuatu yang luar biasa durian nah itu jadi gastro story itu penting yang kedua yang ketiga menurut saya sih gastro nation brand arsitektur itu yang perlu diperjuangkan karena bikin klaster klaster gastro soto gastro sate gastro nasi aja nasi kuning nasi macam-macam kan itu nasi liwat ini nih ada 5 sampai 7 aja yang jadi 7 klaster lalu secara regional dimana saja dan itulah yang membentuk gastro nation brand arsitektur itu untuk kayaknya nation branding sehingga kalau ditanya orang luar Indonesia tuh hebatnya apa sih di kuliner di gastro ya ini klasternya nah sekarang dari keman paragraf juga mungkin belum bisa menjawab klaster-klaster pakar Indonesia yang hebat-hebat itu tersebar tapi belum teridentifikasi nah tentu yang terakhir selain 3 itu kalau pandemi ini mesti gastro tuh kaitannya dengan healthy food ya itu yang menurut saya ya penting juga gitu itu saya kira Mbak Nena Bapak Ibu semua sekali lagi terima kasih Mbak Nina udah dikasih kesempatan jadi saya belajar lebih mendalami lagi gak ilmu gastro ini dan itu waduh panjang nih mesti perjalanan gitu saya sebetulnya gak pede-pede amat membahas ini tapi saya akan membahas dari perspektif yang saya kuasai karena terlalu banyak aspeknya gitu ya Mbak Chandra Mbak Kiki terima kasih Mbak Nena juga luar biasa dari kemarin-kemarin udah diskusi kita mau jadi moderator tapi persiapan luar biasa loh dan keren banget jadi moderatornya terima kasih Bapak Ibu semua terima kasih juga para peserta sudah partisipasi terima kasih banyak Mas Irwansyah dan Mas Fahmi ini sudah terpilih dua orang pemenang nih sebelum kita akhiri diskusi ini secara final saya ingin mengumumkan pemenangnya adalah Mas Erwin Panigoro dan Mbak Widya Yutanti dari Mas Irwansyah sendiri yang memutuskan beliau melihat bahwa Mas Erwin bisa melihat hal-hal yang fansi dari aspek gastronominya sementara Mbak Widya melihat dari sisi peranan media terhadap gastro branding ini jadi selamat untuk Mas Erwin Panigoro dan Mbak Widya Yutanti nanti setelah acara ini mohon bisa mengkontak Panitia nomernya nanti ada di nomor 08 1 1 nya 4 kali ya 08 1 1 1 1 1 7 4 4 85 nanti akan saya japri juga mohon jangan meninggalkan ruangan Zoom dulu ya baik sekali lagi terima kasih banyak Mas Irwansyah terima kasih banyak Mas Fahmi Mbak Nina Mbak Kiki semua Bapak Ibu Mbak dan Mas yang sudah hadir meluangkan waktunya di sore hari ini sudah turut meramaikan diskusi kita our academic endeavor ya untuk memperkaya hasanah diskusi di industri atau bidang gastronomi dan branding nanti jika ingin membeli bukunya Mas Irwansyah ini yang berjudul Gastronomi Brand Konsep dan Gagasan Awal bisa melihat chatroom sudah ada tautannya disitu di Tokopedia dan terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Fisip UI Humas Fisip UI dan program Sarjana program KKI program Pasca Sarjana dari Departemen Komunikasi Fisip UI yang sudah mendukung kegiatan pada sore hari ini terima kasih banyak atas diskusinya semoga bisa menghibur sekaligus memberikan banyak perspektif baru akhir kata selamat berakhir pekan terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan kepada Mbak Kiki lagi terima kasih Nena atas diskusi yang menarik sudah menjadi moderator yang keren menghadapi dua pembicara keren lainnya jadi kita sama-sama bersenang-senang sore ini karena meskipun kita mendiskusikan makanan tanpa disubuhi makanan tapi inspirasi itu jauh lebih dasyat jadi mudah-mudahan perut kita cukup sudah penuh sudah kenyang otak kita juga penuh dan kenyang dengan bahasan yang menarik pada kesempatan sore ini lagi terima kasih oh ya silahkan Mbak Dina kalau mau menambahkan saya menyampaikan sesuatu Mbak Nena tadi menyebutkan terima kasih banyak kepada semua program studi satu lagi adalah terima kasih banyak kepada pusat kajian komunikasi ini ada Mbak Umi disini yang mendukung diskusi siang hari ini terima kasih banyak untuk semuanya diskusi yang sangat menarik Nena Mas Irwansyah Mas Fahmi luar biasa kami belajar banyak hari ini terima kasih Mbak Umi nah ini sudah nongol terima kasih selamat menikmati